Sayap-sayap yang terkembang jilid 52. Kedua orang itu memang tidak dapat ingkar lagi. Di banjar itu terdapat beberapa orang yang terluka, tetapi tidak terlalu parah. Di antara mereka adalah kilurah mertap raja. Tetapi kedua orang itu tidak berani berkata berterus terang. Kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung kedua. Orang itu hanya mengatakan dari kejauhan, bahwa di antara mereka memang terdapat kilurah mertap raja. Tunjukkan kepada kami orang itu berkata Sambi Wulung. Aku mohon, jangan katakan bahwa akulah yang telah menunjukannya. Tanda petik. Kau memang dungu. Kau kira orang itu belum melihat kalian berdua di sini bersama kami? Bentak Jati Wulung melihat para tawanan yang sedang berada di pendapat itu memperhatikan kita berempat. Setelah mereka akan dikembalikan ke dalam bilik-bilik tertutup. Seandainya kami tidak mengatakan kepada mereka, namun mereka pun akan tahu juga bahwa tentu kalian berdualah yang telah menunjukkan kepada kami. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun akhirnya mereka memang tidak dapat ingkar. Dengari cemas keduanya telah melangkah mendekati para tawanan yang sedang makan di pendapat setelah mereka mendapat pengobatan. Sedangkan yang tidak mengalami cip kera apapun agaknya masih tetap berada di bilik-bilik tertutup meskipun mereka juga sedang makan sebagaimana yang berada di pendapat itu. Namun kedua orang itu masih minta kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung, agar mereka nampak bertindak lebih keras kepada mereka berdua, sehingga kesan bahwa mereka terpaksa menunjukkan pemimpinnya itu dapat dilihat langsung oleh Kelurah Mertap Raja. Sambi Wulung dan Jati Wulung memang menjadi ibah kepada kedua orang itu. Karena itu, maka Sambi Wulung telah mendorong salah seorang di antara keduanya sehingga benar-benar jatuh terjerembap. Wajahnya telah mencium tanah sehingga menjadi kotor oleh debu yang melekat. Tunjukkan kepadaku, yang manakah yang bernama Kelurah Mertap Raja Bentak Sambi Wulung demikian orang itu bangkit. Sementara itu Jati Wulung pun telah menarik baju tawanan yang lain sambil mementak katakan, atau kepalamu akan membentur tiang pendapat itu. Tanda petik. Kedua orang, itu pun memandang salah seorang yang terluka yang duduk di antara beberapa orang yang lain. Tetapi ketika orang itu memandangnya juga dengan sorot metu yang bagaikan api, maka kedua orang itu pun justru menundukkan kepalanya. Tetapi Sambi Wulung pun berkata dengan lantang cepat, tunjukkan kepadaku, siapakah yang bernama Kelurah Mertap Raja. Kedua orang itu masih saja ragu-ragu. Ketika Sambi Wulung dan Jati Wulung menekan mereka, maka keduanya menjadi semakin kebingungan. Namun sebenarnya lah bahwa Sambi Wulung dan Jati Wulung telah dapat menduga arah tatapan metu kedua orang itu. Mereka pun melihat di antara orang-orang yang terluka itu seorang yang memiliki wibawa yang lain dari kawan-kawannya. Karena itu, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun bahkan menjadi yakin bahwa orang itulah Kelurah Mertap Raja. Meskipun demikian Sambi Wulung itu pun berkata baik. Jika kalian berdua atau orang lain di tempat ini tidak ada yang mau menunjukkan siapakah yang bernama Kelurah Mertap Raja, maka aku akan memaksa kalian seorang demi seorang. Bukan hanya kalian berdua, tetapi semua orang. Tanda petik. Kedua orang tawanan itu memang menjadi berdebar-debar. Jika mereka tidak mau menunjuk salah seorang di antara mereka, maka mereka tentu akan mengalami perlakuan yang kasar. Kedua orang yang membawa mereka tentu tidak akan hanya sekedar pura-pura. Tetapi keduanya tentu benar-benar akan menyakiti mereka, jauh lebih sakit dari orang-orang yang terluka itu. Dalam pada itu, para pengawal yang menjaga para tawanan itu pun menjadi tegang pula. Mereka menunggu siapakah di antara para tawanan itu yang bernama Kelurah Mertap Raja yang sedang dicari itu. Sambi Wulung dan Jati Wulung memang mulai menjadi kehilangan kesabaran. Meskipun mereka sudah dapat menduga, siapakah orang yang bernama Mertap Raja itu, namun kekerasan hati kedua tawanan itu telah menyinggung harga diri mereka. Karena itu, kepada dua orang pengawal di banjar itu ia berkata ikat kedua orang ini pada pohon di halaman itu. Mereka harus mengatakan, siapakah yang bernama Mertap Raja itu. Tanda petik. Kedua orang itu tidak dapat melawan ketika para pengawal itu mengikat mereka pada dua batang pohon di halaman. Dengan lantang Sambi Wulung berkatanah, sebelum aku menemukan orang yang titik bernama Mertap Raja, maka aku tidak akan berhenti berusaha dengan caraku. Tanda petik. Orang-orang yang berada di banjar itu menjadi tegang. Bukan saja para tawanan, tetapi juga para pengawal. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Lebih-lebih lagi kedua orang yang dibawa oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung itu. Dalam pada itu, maka Sambi Wulung itu pun berkata kepada salah seorang pengawal tolong, carikan cambuk. Kalau tidak ada cambuk, ambil rotan dan kalau tidak ada rotan, potong sebatang carang bambu ori atau bambu ampel. Tanda petik. Keringat mengalir membasahi tubuh kedua orang yang terikat itu. Sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang mulai menunjukkan ketidaksabaran mereka. Sambil bertolak pinggang Sambi Wulung berteriak hi, apakah kalian masih tidak mau mengatakan siapakah yang bernama Mertapraja itu? Lurah Mertapraja? Tanda petik. Kedua orang yang terikat itu benar-benar merasa tersiksa. Mereka tidak segera dapat memilih langkah yang manakah yang akan mereka ambil. Seakan-akan semua jalan yang akan ditempuhnya akan dapat mencelakainya. Dalam pada itu, seorang pengawal telah datang dengan membawa sepotong carang bambu. Bukan bambu ori atau ampel, tetapi bambu wulung. Hanya ada bambu wulung di belakang banjar berkata pengawal itu. Bagus jawab Sambi Wulung Carang ini adalah pembunuh hular yang paling baik. Tanda petik. Nah, apakah kalian masih tidak mau mengatakannya? Bentak Jati Wulung. Kedua orang yang terikat itu masih dam saja. Tiba-tiba saja Sambi Wulung melangkah mendekati para tawanan itu sambil berkatanah, salah seorang dari kalian harus dapat memaksa kedua orang itu untuk terbicara. Tanda petik. Para tawanan itu justru menjadi semakin tegang. Sejenak Sambi Wulung mengamati orang-orang yang tertawan itu. Baru kemudian ia menunjuk kepada seorang di antara mereka sambil berkatanah, kau, pergunakan carang pering wulung ini untuk memaksa kawanmu itu berbicara. Biarlah mereka menunjukkan siapakah orang yang bernama Lurah Mertap Raja. Tanda petik. Orang yang ditunjuk itu pun menjadi sangat terkejut. Bahkan kemudian menjadi gelisah sekali. Orang itulah yang diduga oleh Sambi Wulung bernama Kelurah Mertap Raja. Cepat bentak Sambi Wulung atau aku harus menyeretmu dan mengikatmu pada sebatang pohon yang lain? Apakah aku harus mencambukmu dan memaksamu menunjukkan siapakah Kelurah Mertap Raja yang bersembunyi di antara anak buahnya? Aku berharap bahwa orang yang bernama Mertap Raja itu bersikap jantan. Sebelum orang-orangnya menjadi debu dan lepang amun-amun, sebaiknya ia menyatakan dirinya. Tanda petik. Orang yang diduga Kelurah Mertap Raja itu memandang dengan sorot metu yang menyala. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia memang berusaha untuk tetap bersembunyi di antara anak buahnya untuk tidak dapat dikenali. Ia menyadari bahwa ia harus bertanggung jawab atas langkah yang diambilnya, membawa anak buahnya melibatkan diri menyerang tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, Sambi Wulung pun membentaknya lagi cepat kau tikus kecil. Paksa kawanmu mengatakan siapakah Kelurah Mertap Raja, ataukah sendiri yang harus dipaksa untuk berbicara dengan Carey yang lebih keras? Orang itu pun kemudian telah bangkit dan melangkah mendekati Sambi Wulung. Meskipun orang itu terluka, tetapi lukannya memang tidak terlalu parah. Sambi Wulung pun kemudian telah memberikan carang pering Wulung kepada orang itu. Katanya paksa orang itu menyebut seorang di antara kalian, siapakah yang bernama Kelurah Mertap Raja? Seorang prajurit Madiun yang harus bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya yang keluar dari paugeran yang berlaku di Madiun. Jika kau tidak berhasil, maka kau akan mengalami nasib yang sama. Orang lain akan memukulmu sampai kau berbicara. Jika kau sampai mati tidak mau berbicara, biarlah orang lain itu akan menjadi sasaran pertanyaan. Jika kalian semua habis mati dipukuli carang pering Wulung, maka justru kami akan terbebas dari kewajiban menyerahkan Kelurah Mertap Raja. Tanda petik. Kata-kata Sambi Wulung memang cukup berpengaruh. Orang yang disangka Kelurah Mertap Raja itu memang menjadi semakin gelisah. Cepat, lakukan sebelum aku mengambil sikap yang lain. Geram Sambi Wulung. Selangkah demi selangkah orang itu mendekati salah seorang yang terikat. Sementara Jati Wulung yang menungguinya membentaknya lagi cepat. Katakan kepadanya agar ia mulai menunjuk atau kau cambuk orang itu. Tanda petik. Orang itu melangkah semakin mendekati salah seorang di antara mereka yang terikat. Dengan nada berat ia berkata tunjukkan, di mana Kelurah Mertap Raja. Tanda petik. Orang yang terikat itu menjadi semakin bingung. Sementara itu Jati Wulung berkata cambuk orang itu. Cambuk, cepat, sebelumkah sendiri yang akan terikat. Tanda petik. Orang itu memang tidak dapat berbuat lain lapun mulai menyentuh orang yang terikat itu dengan carang pering Wulungnya. Tetapi tidak terlalu keras. Sekali lagi orang itu berkata cepat, tunjukkan, di mana Kelurah Mertap Raja itu. Ia berada di antara kalian. Tanda petik. Orang yang terikat itu masih berdiam diri, sementara orang yang membawa pering Wulung itu justru semakin mendekat sambil mementak. Katakan sebelum aku senin diri mengalami perlakuan buruk seperti yang kau alami. Tanda petik. Tetapi ketika orang itu menjadi semakin dekat dan bahkan menggenggam rambutnya, ia pun berbisik jika kau sebut juga, kau akan mati. Tanda petik. Orang itu memang semakin ketakutan dan kebingungan. Namun dalam pada itu Jati Wulung berkata kau sudah memegang cambuk, kau tidak perlu menarik rambutnya. Mundur. Tanda petik. Orang itu memang melangkah mundur. Tetapi perintah-perintah dan bentakan-bentakan itu sangat menyakitkan hatinya. Namun ia terpaksa sekali lagi mencambuk orang yang terikat itu. Justru semakin sakit. Tetapi masih belum melampaui daya tahannya, sehingga karena itu, maka ia masih menahan keluannya. Tetapi Jati Wulung nampak tidak sabar lagi. Katanya itukah caramu memaksa seseorang untuk berbicara? Atau aku harus menunjukkan kere yang lain? Tanda petik. Orang itu memandang Jati Wulung dengan penuh kebencian. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat lain. Orang yang memegang carang pering Wulung itu sendiri memang bingung. Jika ia memukul semakin keras, melampaui daya tahan orang yang terikat itu, mungkin orang itu justru akan mengatakan siapakah Kelurah Mertap Raja. Tetapi jika ia tidak melakukannya, maka ia sendirilah yang akan mengalaminya. Memang timbul niatnya untuk membunuh saja orang yang terikat itu. Ia tentu akan mampu melakukan dalam waktu yang pendek. Ia dapat memukul leher orang itu dengan ujung-ujung jari tangannya yang terbuka merapat. Langsung membunuhnya. Tetapi jika demikian maka orang yang satu lagi, yang juga terikat, akan segera mengatakan siapakah orang yang bernama Mertap Raja itu. Selagi orang itu kebingungan, maka Jati Wulung telah membentaknya sambil menendang pantatnya cepat. Tanda petik. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Orang itu tidak memukul orang yang terikat itu dengan carang pering wulungnya, tetapi tiba-tiba saja ia berbalik menyerang Jati Wulung dengan carang itu ke arah matanya sambil berteriak. Hi, bangkit semua dari mimpi burukmu. Pengawal yang bertugas tidak cukup banyak untuk menahan kita. Tanda petik. Sikap Orans itu memang mengejutkan. Carang pering wulung itu memang hampir saja mengenai sasarannya. Jika carang pering wulung itu melukai matu Jati Wulung, maka ia akan mengalami kesulitan untuk melawan orang yang disangkanya kilurah Mertap Raja. Tetapi Jati Wulung bukan sekedar pengawal tanah perdikan Sembojan. Karena itu, maka ketika ia melihat gerak yang mencurigakan, ia pun dengan cepat telah bergeser selangkah. Ketika carang pering wulung itu terjulur ke matanya, maka Jati Wulung sempat mengelak dengan memiringkan kepalanya sambil merendah. Namun perintah orang itu ternyata mampu menggerakkan orang-orang yang ditawan di banjar itu. Sejenak kemudian, maka orang-orang yang sedang ditawan di banjar itu bangkit, beberapa orang dengan sigapnya berlari ke bilik kawan-kawan mereka ditawan. Mereka berniat untuk melepaskan kawan-kawan mereka dan bersama-sama melawan para pengawal yang jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Meskipun orang-orang yang ada di luar bilik tertutup itu adalah mereka yang terluka, namun mereka masih juga mampu bergerak cepat. Dua orang dengan serta merta telah menyerang dua orang pengawal yang tidak siap menghadapi keadaan yang berkembang sangat cepat itu. Karena itu, maka kedua orang itu tidak sempat memberikan perlawanan. Bahkan senjata-senjata mereka dengan cepat pula telah jatuh ke tangan para tawanan. Untunglah bahwa pengawal yang lain sempat melindungi mereka, sehingga kedua orang itu tidak sempat tertikam senjata mereka sendiri. Tetapi dalam waktu yang pendek, maka pengawal pun telah bergeser dari tempat mereka dan segera menempatkan diri di tempat-tempat yang rawan. Beberapa orang yang terkejut berusaha menahan mereka yang berusaha menahan mereka yang berusaha membuka pintu bilik tertutup. Tetapi gerakan yang tiba-tiba itu benar-benar mengejutkan. Beberapa orang tawanan yang berada di pendapat telah mendesak dua orang penjaga di pintu bilik tertutup itu. Sementara yang lain telah berusaha membuka selarak pintu bilik tertutup itu. Ketika beberapa orang pengawal berlari-lari ke pintu bilik tertutup maka mereka telah terlambat. Bilik itu telah terbuka. Beberapa orang telah menghambur keluar. Sementara seorang di antara mereka yang membuka selarak pintu itu berteriak atas nama Kilurah Mertap Raja yang telah memerintahkan kita semua untuk bangkit dan melawan. Tanda petik. Banjar itu memang menjadi kisruh. Sementara itu, jati wulung yang berhasil menghindari serangan carang pering wulung ke arah matanya telah bertempur melawan Kilurah Mertap Raja dengan kemarahan yang membakar jantung. Di saat jati wulung dengan marah bertempur melawan Kilurah Mertap Raja, maka sambi wulung justru meninggalkannya. Dengan lantang sambi wulung berteriak hi, para prajurit Madiun yang tertawan. Jangan menjadi gila. Menyerahlah. Ki itu menggungpus palaga dan Kilurah Sametha dari Madiun telah berada di sini. Kami sedang membicarakan persoalan yang menyangkut kalian. Karena itu, jangan membuat persoalan menjadi keruh karena tingkah Kilurah Mertap Raja. Kilurah Mertap Raja agaknya menjadi putus asa karena ia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya, menyarat kalian dalam tindakan yang tidak terpuji. Baik sebagai prajurit maupun sebagai kawulah panembahan mas di Madiun. Karena itu, jangan membuat kesulitan kalian menjadi berlipat ganda. Tanda petik. Namun dalam pada itu, Kilurah Mertap Raja telah menyahut tidak kalah lantangnya. Jangan dengarkan kata-kata orang yang kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Satu kesempatan bagi kita untuk membebaskan diri. Kita adalah prajurit-prajurit pilihan yang hanya mengenal kemenangan di setiap perjuangan. Hancurkan para pengawal dan kita akan segera kembali ke Madiun. Pengawal yang menjaga kita hari ini tidak terlalu banyak. Tanda petik. Sambi Wulung masih berusaha untuk menenangkan keadaan. Katanya masih ada kesempatan untuk menyerah. Tanda petik. Tetapi orang-orang itu tidak menghiraukannya. Karena itu, maka Sambi Wulung pun berteriak kepada para pengawal lakukan tugas kalian dengan baik. Tetapi kalian bukan pembunuh-pembunuh yang tidak berjantung. Tanda petik. Para pengawal itu pun segera meningkatkan tekanan mereka. Senjata para pengawal itu pun segera berputaran. Meskipun demikian para penjaga itu masih tetap mengekeng diri agar tidak terlalu banyak terjadi korban. Meskipun demikian, maka korban memang tidak dapat dihindari. Betapa lembutnya hati seseorang. Namun sikap para tawanan itu benar-benar menyakitkan hati para pengawal. Karena itu, maka ada satu dua di antara para. Tawanan itu telah memungut apa saja yang dapat mereka pergunakan sebagai senjata. Bahkan potongan kayu, bambu dan batu. Dalam pada itu, maka jati wulung yang marah telah menyerang ke lurah merta peraya dengan segenap kemampuannya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi, maka jati wulung mempunyai banyak kesempatan untuk menguasai keadaan. Meskipun demikian, kilurah merta peraja bukannya orang yang tidak berdaya sama sekali. Ia pun dengan garangnya telah melakukan perlawanan terhadap jati wulung. Bahkan ternyata bahwa kilurah merta peraja memang seorang yang memiliki bekal yang memadai bagi seorang lurah prajurit Madiun. Dalam pada itu, pertempuran pun telah berlangsung di seluruh halaman banjar. Bahkan di halaman samping dan di longkangan. Para tawanan yang telah keluar dari dalam biliknya, berusaha untuk menyusup kemana saja. Mereka berusaha untuk merunduk para pengawal dan menyerang dari belakang. Bahkan ada di antara mereka yang berlari memasuki ruang dalam banjar dan berusaha keluar dari butulan. Suasana memang menjadi kisruh. Tetapi para pengawal sudah menempatkan dirinya dengan baik. Mereka memang lebih memahami lingkungan banjar padukuhan mereka daripada para tawanan. Para tawanan yang masih berusaha mengekang diri itu semakin lama terasa semakin panas pula. Apalagi ketika ada di antara para pengawal itu yang mulai terluka. Sementara itu, Kilurah Mertapraja masih saja bertempur melawan Jati Wulung. Selain Kilurah memang sudah terluka, sebenarnya lah bahwa sulit baginya untuk mengimbangi kemampuan Jati Wulung. Apalagi Jati Wulung yang sedang marah itu. Karena itu, dalam waktu yang terhitung tidak terlalu lama Kilurah itu sudah menjadi semakin terdesak. Tetapi agaknya Kilurah itu sama sekali tidak mau menyerah untuk kedua kalinya. Ia berusaha untuk bertempur sampai tarikan nafasnya yang terakhir. Namun Jati Wulung sudah memperhitungkan dengan baik bahwa Kilurah Mertapraja harus tertangkap hidup-hidup. Justru dengan kelebihan yang dimiliki oleh Jati Wulung, maka ia merasa yakin bahwa ia akan dapat menangkap Kilurah itu hidup-hidup. Sambi Wulung yang bertempur di antara para pengawal dengan cepat telah melumpuhkan para tawanan. Tanpa senjata di tangan beberapa orang pun telah jatuh pingsan tersentuh serangan-serangan yang keras. Apalagi sebagian besar para tawanan itu pun juga tidak bersenjata. Dengan demikian, maka perlawanan para tawanan yang seperti meledak itu, dalam waktu yang terhitung singkat telah dapat dikuasai. Seorang pengawal yang hampir saja membunyikan tanda dengan memukul kentongan telah sempat dicegah oleh Sambi Wulung. Seluruh tanah perikan akan dapat menjadi gempar desis Sambi Wulung kita akan mengatasi persoalan di Banjar ini. Tanda petik. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, perlawanan para tawanan itu sudah dapat dikuasai. Mereka telah digiring kembali memasuki bilik-bilik tertutup. Namun dengan demikian, korban benar-benar tidak dapat dihindari. Tiga orang pengawal terluka parah. Beberapa orang terluka ringan. Beberapa butir batu mengenai kepala parah. Pengawal yang untung memakai ikat kepala. Tetapi dua orang pengawal pelipisnya berdarah terkena lemparan batu yang tajam. Kilurah Mertapraja memang tidak dapat bertahan lebih lama. Meskipun ia sama sekali tidak ingin menyerah, tetapi serangan-serangan jati Wulung tanpa memergunakan senjata, telah membuat nafasnya menjadi sesat. Kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Meskipun ia berusaha untuk tetap sadar dan memberikan perlawanan, namun sentuhan tangan jati Wulung membuat tubuhnya menjadi sangat kesakitan. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak dan sendi-sendinya bagaikan terlepas. Akhirnya, Kilurah benar-benar kehilangan kendali atas kesadarannya. Ketika ia kemudian menjadi pingsan, maka kedua tangannya pun segera diikat di belakang tubuhnya. Sambi Wulung dan jati Wulung menjadi termangu-mangu sejenak melihat akibat dari gejolak yang telah terjadi sesaat itu. Namun mereka pun kemudian melangkah mendekati kedua orang yang telah diikat pada batang pohon di halaman. Lihat kisah nak berkata Sambi Wulung yang terjadi itu adalah akibat dari keragu-raguanmu. Mungkin karena kebodohanmu, tetapi juga mungkin karena kau pengecut. Jika kau berani menyebut siapakah Kilurah, Mertap Raja, maka tidak akan jatuh korban seperti ini. Tanda petik. Kedua orang itu hanya menundukan kepalanya saja. Sementara itu Sambi Wulung berkata selanjutnya kau lihat, apa yang terjadi. Tiga orang pengawal terluka cukup parah. Beberapa yang lain terluka lebih ringan. Sambi Wulung berhenti sejenak, lalu kau tahu berapa orang kawanmu yang terbunuh dalam gejolak yang tidak terlalu. Lama ini, empat orang. Ada pula yang terluka parah dan luka-luka yang ringan. Kau tahu bahwa di hari terakhir kami sedang berusaha menyembuhkan kawan-kawanmu yang luka. Pada hari ini, justru yang tidak terluka harus dilukai. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Kesalahan itu dibebankan kepadamu. Tanda petik. Kedua orang itu masih saja menunduk, sementara tubuhnya masih terikat pada batang pohon di halaman banjar. Ketika beberapa orang pengawal mendekati, maka Sambi Wulung pun berkata kita akan membawa kilurah mertap raja. Tanda petik. Tetapi mereka masih harus menunggu kilurah itu sadar dari pingsannya. Kenapa kalian tidak membunuh aku saja? Geram kilurah demikiannya menjadi sadar. Kami memerlukan kau hidup-hidup. Kitu menggumpus palaga dan kilurah samet tak ingin berbicara denganmu. Jika kemudian kau akan dibunuh oleh mereka, itu bukan persoalanku lagi. Tanda petik. Kilurah yang baru sadar dari pingsannya itu menggeram. Tetapi tangannya sudah terikat di belakang tubuhnya. Dua orang pengawal bersenjata telanjang menjaganya dengan penuh kewaspadaan. Satu tindakan bodoh geram jati Wulung karena tingkahmu maka beberapa orang anak buahmu mati terbunuh. Yang lain terluka dan yang tersisa akan mengalami perlakuan yang kasar dan keras dari para pengawal yang marah dan kecewa atas sikapmu dan serkap orang-orangmu. Tanda petik. Persetan dengan para pengecut itu sahut kilurah. Kau tentu akan berkata seperti itu untuk menutupi kegagalanmu. Jika seorang pemimpin prajurit gagal di peperangan, ia tidak akan dapat membebankan kesalahan atas kegagalan itu kepada anak buahnya. Berkata jati Wulung kemudian. Kau bukan seorang prajurit. Kau tidak perlu mengajari aku. Aku seorang lurah prajurit tentu lebih tahu tentang keperajuritan dari petani-petani dungu di tanah perdikan ini. Tanda petik. Ternyata jati Wulung tidak dapat menahan kemarahannya. Dengan telapak tangannya ia menampar wajah kilurah mertapraja dengan kerasnya, sehingga mulut kilurah itu berdarah. Kilurah itu mengumpat kasar. Katanya kau dapat berbuat demikian karena kedua tanganku terikat. Tanda petik. Lepaskan ikatan itu teriak jati Wulung yang marah. Sudah cukup sambi Wulung lah yang menyahut kilurah mertapraja sedang membunuh diri. Biarlah hal itu dilakukan nanti di hadapan kita menggumpus palaga dan kilurah samekta. Tanda petik. Jati Wulung menggeram. Tetapi ia memang membatalkan niatnya untuk melepaskan tali ikatan tangan kilurah mertapraja. Demikianlah, sejenak kemudian maka sambi Wulung dan jati Wulung itu pun telah membawa kilurah mertapraja menuju ke padukuhan tempat kita menggumpus palaga dan kilurah sameksa menunggu bersama risang dan kasada. Di perjalanan ikatan tangan kilurah mertapraja memang dilepaskan. Tetapi di sebelahnya berjalan jati Wulung dan sambi Wulung. Sementara itu di belakang mereka berjalan dua orang pengawal dari banjar tempat kilurah mertapraja ditawan. Betapapun kerasnya hati kilurah mertapraja, namun ketika ia melangkah mendekati banjar padukuhan tempat kita menggumpus palaga menunggu, terasa jantungnya bergetar semakin cepat. Keringat telah membasahi seluruh tubuhnya. Bukan karena perjalanannya. Tetapi ia benar-benar menjadi gelisah. Tetapi kilurah mertapraja juga tidak dapat berusaha melarikan diri. Ia tahu benar bahwa kedua orang yang berjalan di sebelah menyebelahnya adalah orang berilmu tinggi. Apalagi jati Wulung yang marah itu telah mengancamnya jika kau berusaha untuk membunuh diri di perjalanan dengan care apapun juga, maka kau akan diikat lagi. Bahkan kau akan digiring seperti mengiring seekor sapi jantan liar dan dungu. Tanda petik. Kilurah mertapraja tidak menjawab. Tetapi ia menyadari, bahwa orang yang marah-marah dan berilmu tinggi itu darahnya lebih panas dari seorang yang lain yang berjalan di sebelah. Jika ia berbuat sesuatu, mungkin orang itu benar-benar akan menghinakannya di hadapan kita menggumpus palaga. Karena itu, maka kilurah mertapraja itu berjalan saja sebagaimana diperintahkan oleh jati Wulung. Demikianlah, beberapa saat kemudian, kilurah mertapraja itu sudah duduk di pendapat banjar padukuhan menghadap kita menggumpus palaga dan kilurah samekta. Kepalanya menunduk dalam-dalam, sementara keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tidak merasakan lagi luka-lukanya yang pedih. Bahkan wajahnya yang menjadi lembab oleh tangan jati Wulung ketika mereka bertempur. Apa kabar kilurah mertapraja? Bertanya Kitu menggumpus palaga. Sapa yang kedengarannya cukup ramah itu ternyata membuat jantung kilurah mertapraja berdegup semakin deras. Perlahan-lahan kepala kilurah mertapraja itu terangguk dalam. Katanya kami telah terseret arus sampai ke tanah perdikan ini Kitu menggung. Tanda petik. Ya, aku sudah mendengar laporan tentang kegiatanmu di sini. Demikian kami mendapat laporan, maka kami segera mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi kami terlambat. Kau sudah berangkat ke tanah perdikan Sembojan. Ketika aku menyusul kemari, nah, inilah yang aku temui. Berkata Kitu menggumpus palaga. Wajah Kitu menggumpus palaga menjadi merah. Sementara itu kilurah samekta berkata kenapa hal ini kau lakukan Adi? Tanda petik. Kilurah mertapraja memandang kilurah samekta dengan wajah yang tegang. Namun kilurah samekta itu pun berkata sekarang aku mengemban tugas sebagai seorang prajurit Madiun, kau tidak. Tanda petik. Kilurah mertapraja menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menundukkan kepalanya. Kitu menggumpus palaga itu pun kemudian berkata kepada Risang dan Kasada kami mohon waktu untuk berbicara dengan orang ini Nger. Kami sama sekali tidak berniat membawanya ke Madiun. Karena mereka melakukan kesalahan di sini, maka segala sesuatunya kami serahkan kepada Angger. Tanda petik. Silahkan Kitu menggung jawab perisang sambil mengangguk. Terima kasih Nger berkata Kitu menggung kemudian. Lalu katanya kepada Kilurah mertapraja Kilurah, aku minta kau bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jujur. Kami ingin tahu apakah yang telah mendorongmu melakukan semua itu. Karena sebenarnya lah Kang Jeng Panembahan tentu merasa malu sekali bahwa sekelompok prajuritnya telah ikut melibatkan diri ke dalam laku kejahatan sebagaimana dilakukan oleh padepokan waktu kuning. Kami pun harus mendapat penjelasan agar para pemimpin di Tanah Perdikan ini tidak menjadi salah paham terhadap Madiun. Seakan-akan Madiun berdiri di belakang tingkah laku orang-orang padepokan waktu kuning. Sementara itu orang-orang padepokan waktu kuning dengan cerdik memanfaatkan perselisihan yang terjadi antara Jemadion dan Mataram termasuk pajang. Orang-orang Tanah Perdikan Sembojan akan dapat menyangka bahwa Madiun telah melakukan satu perbuatan yang licik untuk menguasai Sembojan yang subur sehingga AKA dapat menjadi sumber bahan makan bagi Madiun jika terjadi perang yang panjang. Tanda petik. Kilurah Mertap Raja tidak segera menjawab. Namun kepalanya justru menjadi semakin menunduk. Kilurah Mertap Raja suara kitu menggung menjadi semakin keras. Aku ingin mendengar jawabmu. Atau aku harus memaksamu menjawab? Meskipun aku berada di Tanah Perdikan Sembojan, tetapi aku tidak akan segan melakukannya jika kau memang menghendaki aku berbuat demikian. Tanda petik. Ampun kitu menggung jawab kilurah Mertap Raja kami telah menjadi silau oleh janji-janji Ki Gede Watu Kuning. Tanda petik. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan Ki Gede Watu Kuning berkata Ki Tumenggung kemudian tentu saja jika Angger Risang mengizinkan. Tanda petik. Maaf Ki Tumenggung sahut Risang Ki Gede Watu Kuning telah terbunuh di pertempuran yang terjadi antara pasukan Waktu Kuning dan Tanah Perdikan Sembojan. Tanda petik. Oh Ki Tumenggung mengangguk-angguk jadi Ki Gede sudah terbunuh. Tanda petik. Ya Ki Tumenggung, kami tidak mempunyai pilihan lain. Tidak seorang pun yang akan mampu menangkapnya hidup-hidup. Namun kami berhasil membunuhnya di peperangan. Tanda petik. Ki Gede memang seorang yang berilmu sangat tinggi. Tetapi betapapun tingginya, namun akhirnya ada pula yang lebih tinggi berkata Ki Tumenggung. Puspalaga sebenarnya lah kami orang-orang Madiun memang agak kesegan kepadanya. Tanda petik. Risang menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga terbersih kebanggaannya atas ibunya di dalam hatinya. Jika Ki Gede Watu Kuning itu termasuk orang yang disegani di Madiun, maka ibunya tentu akan diperhitungkan pula karena ibunya telah mampu mengatasi kemampuan Ki Gede Watu Kuning. Risang justru termangu-mangu sejenak ketika Ki Tumenggung Puspalaga itu bertanya siapakah yang telah berhasil membunuh Ki Gede Watu Kuning. Tanda petik. Risang memang merasa segan untuk mengatakan bahwa ibunya lah yang telah melakukannya. Meskipun memang demikian yang terjadi, tetapi orang lain akan dapat menduga bahwa ia telah bercerita dengan bangga dan sudah tentu merupakan salah satu kesombongan karena ibunya telah mengalahkan orang yang disegani di Madiun. Karena Risang tidak segera menjawab, maka Kasadalah yang menjawab Piangge mengalahkan Ki Gede Watu Kuning adalah Nyi Wiradana, yang pernah menjadi pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Tanda petik. Seorang perempuan. Bertanya Ki Tumenggung Puspalaga. Ya jawab Kasada Ibu Risang yang sekarang menjadi kepala tanah perdikan ini. Oh Ki Tumenggung mengangguk-angguk bukan main. Meskipun seorang perempuan, namun ternyata bahwa ilmunya sangat tinggi. Tanda petik. Di luar dugaan Risang menyahut ada dua orang perempuan di tanah perdikan ini yang memiliki ilmu yang tinggi. Seorang adalah ibuku yang telah membunuh Ki Gede Watu Kuning karena ibu tidak mempunyai kesempatan untuk menangkapnya hidup-hidup, sedang seorang perempuan yang lain adalah adiknya, Ibu Kasada. Tanda petik. Bukan main dasis Ki Tumenggung Puspalaga tentu sangat mengagumkan. Di Madiun yang lebih besar dari tanah perdikan ini hanya ada seorang perempuan yang memiliki kemampuan seorang prajurit. Itu pun belum setataran dengan Ki Gede Watu Kuning. Berkata Ki Tumenggung Puspalaga. Apakah ia seorang senapati? Bertanya Kasadha. Anak perempuan Kang Jeng Adipati di Madiun. Jawab. Ki Tumenggung Puspalaga. Kasada dan Risang pun mengangguk-angguk. Namun mereka tidak memberikan tanggapan apapun juga, karena perempuan itu adalah putra Kang Jeng Panembahan Mas Di Madiun. Sementara itu Ki Tumenggung itu pun kemudian memandang Kilurah Mertapraja dengan tajamnya. Dengan nada rendah ia bertanya nah Kilurah. Aku ingin mendengar, apakah yang telah dijanjikan oleh Ki Gede Watu Kuning sehingga Kilurah telah hanyut dan terseret ikut dalam permainan yang kotor ini? Tanda petik. Kilurah Mertapraja termangu-mangu sejenak. Baru beberapa saat kemudian ia berkata aku akan menjadi pemimpin pasukan pengawal tanah. Perdikan ini jika tanah perdikan ini sudah dikuasai oleh Ki Gede Watu Kuning. Tanda petik. Lalu? Besak Ki Tumenggung Puspalaga. Dengan demikian aku akan mempunyai kekuasaan yang besar di tanah perdikan ini, Ki Tumenggung. Jawab Kilurah pula. Hanya itu? Hanya karena kau ingin menjadi pemimpin pasukan sebuah tanah perdikan kau telah berkhianat terhadap tugasmu? Tanda petik. Kilurah Mertapraja termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya ada janji lain Ki Tumenggung. Tanda petik. Apa? Besak Ki Tumenggung Puspalaga. Jika tanah perdikan ini kemudian menjadi besar. Jawab Kilurah. Maksudmu? Tanda petik. Tanah perdikan ini akan menjadi landasan perjuangan Ki Gede Watu Kuning selanjutnya. Jangkauan yang lebih tinggi dari sebuah tanah perdikan. Berkata Kilurah. Jadi Watu Kuning kemudian akan menentang Madium dan Pajang serta Mataram? Lalu kau akan menjadi panglima pasukannya? Tanda petik. Kilurah Mertapraja mengangguk kecil dengan penuh keraguan. Kilurah berkata Ki Tumenggung kau memang dungu. Kau kira Ki Gede Watu Kuning mempercayaimu. Jika kau sudah berhianat terhadap Madiun, maka kau adalah orang yang tidak berharga sama sekali. Jika Ki Gede kemudian berhasil menguasai tanah perdikan ini, maka kau tentu akan disinkirkannya. Lambat atau cepat. Jangankan untuk menjadi panglima pasukannya. Untuk melihat hasil jerih payahmu merebut tanah perdikan ini pun kau tidak akan sempat. Apalagi bagi langkah-langkah selanjutnya. Jika kau mendapat janji itu hanya karena kau memiliki satu pasukan yang akan dapat membantu langkah pertama Ki Gede. Tetapi kemudian kau dan orang-orang terpenting dalam pasukanmu akan disinkirkannya. Tanda petik. Kilurah Mertapraja menjadi tegang. Keringat dingin semakin membasai pakaiannya. Namun kemudian dengan nada beratia berkata aku sadari itu Ki Tumenggung. Tetapi jika aku bertindak lebih dahulu, maka bukan aku yang akan disinkirkannya. Tanda petik. Jadikah sudah mempunyai rencana untuk menyingkirkan Ki Gede Watu Kuning dan mengambil alih pimpinan atas tanah perdikan ini? Bertanya Ki Tumenggung. Kilurah Mertapraja mengangguk sambil menjawab lirihnya Ki Tumenggung. Tanda petik. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu tertawa berkepanjangan. Ia pun kemudian berpaling kepada Risang dan Ka Sada. Katanya Ki Lurah memang seorang pemimpi. Risang dan Ka Sada pun mengangguk-angguk kecil. Mereka tahu kenapa Ki Tumenggung mencertawakan jawaban Ki Lurah itu. Bahkan kemudian Ki Tumenggung itu pun berkata Ki Lurah Mertapraja. Apakah kau tidak pernah mendengar betapa tinggi ilmu Ki Gede Watu Kuning? Bukan hanya Ki Gede saja, tetapi ada beberapa orang lain yang berilmu tinggi. Apa yang dapat kau lakukan seandainya kau benar-benar akan melakukan rencanamu? Bukankah kau hanya akan membunuh diri saja jika kau akan melawan Ki Gede Watu Kuning? Tanda petik. Wajah Ki Lurah menjadi semakin tegang. Dikeningnya keringat mengembun semakin tebal sehingga kemudian mengalir sehingga ia harus mengusap dengan lengan bajunya. Ki Lurah berkata Ki Tumenggung Puspalaga. Aku tahu bahwa ceritamu adalah cerita Ngayawara. Bukan sekedar mimpi buruk. Tetapi kebohongan yang tidak sempurna sehingga anak-anak pun akan mentertawakannya. Tanda petik. Wajah Ki Lurah menjadi semakin tegang. Ada sesuatu yang agaknya ingin dikatakannya. Tetapi keragu-raguan yang sangat telah mencengkam jantungnya. Namun agaknya Ki Lurah Samekta melihat gejolak perasaan Ki Lurah Mertap Raja. Karena itu, maka katanya Adi Mertap Raja. Apakah masih ada yang ingin Adi katakan? Aku melihat sesuatu yang masih tertahan di kerongkongan Adi. Tanda petik. Ki Lurah Mertap Raja memandang Ki Lurah Samekta dengan tajamnya. Namun kemudian katanya memang ada kakang. Tanda petik. Kenapa tidak kau katakan saja? Ki Itu Menggung tentu lebih senang mendengar jawabanmu yang tuntas. Tanda petik. Ki Lurah Mertap Raja menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian ampun Ki Itu Menggung. Aku memang merasa tidak mampu menandingi Ki Gede Watu Kuning. Tetapi bukankah aku tidak berdiri sendiri? Tanda petik. Apapula artinya prajurit-prajuritmu? Bertanya Ki Itu Menggung Puspalaga. Bukan prajurit-prajuritku. Tetapi ada orang lain yang menurut penilaian ku akan dapat mengimbangi kemampuan Ki Gede Watu Kuning. Tanda petik. Siapa? Ki Itu Menggung memandangnya dengan tajamnya. Ki Lurah Mertap Raja memang menjadi ragu-ragu. Namun Ki Itu Menggung Puspalaga itu pun berkata Ki J. Lurah. Aku ingin mendengar semuanya. Kau tahu maksudku. Meskipun kau berada di tanah perdikan sembohjan, namun aku masih mempunyai wawenang atasmu. Ki Lurah Mertap Raja mengangguk dalam-dalam. Katanya aku mengerti Ki Itu Menggung. Tanda petik. Karena itu sebaiknya kau katakan saja. Apapun akibatnya. Mungkin akan dapat memperingan kesalahanmu. Tetapi dapat pula berakibat sebaliknya. Tanda petik. Segala sesuatunya tergantung kepada anggerisang sambung Ki Lurah Samekta. Ki Lurah Mertap Raja itu beringsut setapak. Katanya Ki Itu Menggung. Sebenarnya lah bahwa sekelompok orang berilmu tinggi, namun tidak mempunyai pengikut yang cukup telah berdiri di belakangku. Aku tidak takut dikhianati oleh mereka, karena mereka adalah sanak kadangku sendiri. Terutama pamanku dan gurunya. Sementara keduanya tidak mempunyai anak istri. Aku adalah pewaris yang paling berhak mewarisi semua milik mereka. Juga seandainya mereka berhasil menggeser kedudukan Ki Gede Watu Kuning. Tanda petik. Mereka bermimpi untuk merebut kepemimpinan tanah perdikan ini, kemudian Madiun, Pajang dan Mataram? Bertanya Ki Itu Menggung Pus Palaga. Ki Lurah Mertap Raja mengangguk kecil. Di wajahnya terbayang kegelisahan dan ketidakpastian. Ki Lurah sendiri memang tidak tahu apakah ia sedang berbangga dengan pamannya dan guru pamannya atau ia sedang berputus asa karena kegagalannya. Selagi jantung Ki Lurah sedang terguncang-guncang, maka Ki Tu Menggung Pus Palaga itu pun bertanya siapakah pamanmu dan gurunya itu? Tanda petik. Ki Lurah Mertap Raja memandang Ki Tu Menggung itu dengan tatapan matu yang kosong. Bahkan kemudian mulutnya asal saja bergerak. Katanya keduanya adalah pertapa yang ada di kaki pegunungan kendeng. Keduanya hampir tidak pernah keluar dari pertapaan mereka. Tanda petik. Kenapa tiba-tiba mereka ingin menguasai tanah perdikan ini, Madiun, Pajang dan bahkan Mataram? Bertanya Ki Lurah Samerta dengan dahi berkerut. Ki Lurah Mertap Raja beringsut lagi setapak. Kemudian katanya keduanya telah menerima isyarat dari penguasa matahari dan bulan. Bahkan saatnya sudah tiba bagi mereka. Dari langit telah turun sifat kandil yang akan dapat mendukung keduanya untuk merambah jalan menuju ke kedudukan tertinggi di tanah ini. Apakah bentuk isyarat itu? Bertanya Ki Lurah Samerta. Ki Lurah Mertap Raja tidak segera menjawab. Dipandanginya Ki Tu Menggung Puspalaga yang juga memandanginya dengan tajamnya. Bahkan Ki Tu Menggung itu kemudian berkata kau dulu menjawab pertanyaan Ki Lurah Samerta. Tanda petik. Ki Lurah Mertap Raja mengangguk-angguk kecil. Rasa-rasanya ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan, ancaman-ancaman yang meskipun tidak dikatakan berterus terang, tekanan-tekanan betapa ramahnya kata-kata yang diucapkan, membuat Ki Lurah Mertap Raja tidak mempunyai pegangan lagi. Dengan gagap ia pun menjawab paman dan gurunya telah mendapatkan sepasang pusaka yang akan dapat mendukung rencana mereka menguasai tanah ini. Tanda petik. Apakah hujud dari sepasang pusaka itu bertanya Ki Lurah Samerta. Sebilah pedang dan sebilah perisai. Pedang yang jarang ada duanya. Dan bahkan mungkin pedang itu adalah satu-satunya yang ada di muka bumi. Suara dari langit mengatakan bahwa pedang itu bernama Kiaiwisa Raditya dan perisai yang bernamanya Ilarsasi. Keduanya terbuat dari bahan yang tidak ada di bumi. Pedang yang berwarna kehitam-hitaman itu mempunyai pamar yang bercahaya kemerah-merahan bagaikan gemerlapnya api di matahari. Sementara itu perisai yang berwarna kekuning-kuningan itu bagaikan bulatnya bulan saat purnama. Tanda petik. Kitu menggung itu pun tersenyum. Katanya Ki Lurah. Aku kirakah seorang prajurit yang mempunyai penalaran yang masak. Ternyata kau sudah terbius oleh cerita khayal seperti tentang kucing Chandramawa yang menunggui bulan bersama seorang bidadari yang sangat cantik. Tanda petik. Aku tidak berkhayal Kitu menggung. Aku pernah melihat pedang serta perisai itu. Paman yakin bahwa pada saatnya kedua pusaka itu akan membawa aku ke kedudukan tertinggi di tanah ini. Berkata Ki Lurah Mertap Raja. Lalu, apa yang terjadi? Bertanya Ki Tumenggung. Ki Lurah Mertap Raja memandang orang-orang di seki. Tarnya. Dipandanginya Risang dan Kasada berganti-ganti. Kemudian Ki Tumenggung puspalaga dan Ki Lurah. Samet tak agak ke belakang nampak dua orang yang telah membawanya dari padukuhan sebelah. Wajah Ki Lurah menjadi sangat gelisah. Namun tiba-tiba ia tersenyum dan bahkan tertawa. Katanya tunggu Ki Tumenggung. Pada saatnya Ki Tumenggung akan mengakui kuasaku. Tetapi jangan takut. Ki Tumenggung akan aku angkat menjadi narpacundaka setelah aku menerima kedudukan dari paman dan gurunya. Tanda petik. Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah Ki Lurah Mertap Raja dengan wajah yang tegang. Ki Lurah Sametap pun terkejut melihat sikap Ki Lurah Mertap Raja yang berubah itu. Sementara itu, Ki Lurah Mertap Raja masih saja tertawa. Namun ketika ia melihat Sambi Wulung dan Jati Wulang yang duduk agak di belakang wajahnya segera menjadi gelap. Dengan nada kerasia berkata kecuali kedua ekor serigala itu. Keduanya harus mati. Tanda petik. Masih belum ada yang menjawab. Ketika Ki Lurah Mertap Raja memandang Risang dan Kasada, ia pun berkata kalian dapat memilih anak-anak muda. Jika kalian berpihak kepadaku, maka kalian akan mendapat kedudukan yang baik di tanah perdikan ini. Bahkan kemudian di Madiun, Pajang atau Mataram. Risang dan Kasada pun menjadi termangu-mangu. Perubahan sikap Ki Lurah Mertap Raja itu memang membuat keduanya menjadi berdebar-debar. Untuk beberapa saat lamanya, maka mereka membiarkan Ki Lurah Mertap Raja berbicara tanpa ujung dan pangkal. Tetapi pusaran persoalan yang dikatakannya adalah rencananya untuk menguasai tanah perdikan Sembojan, kemudian Madiun, Pajang dan Mataram. Beberapa kali ia menyebut Paman dan gurunya yang telah mendapat pusaka dari langit berujud pedang dan perisai. Senjata yang akan dapat menjadi landasan perjuangan mereka, karena suara dari langit mengatakan, siapa yang memiliki pedang Kiaiwisa Raditya dan perisai Nyai Larsasi akan dapat memegang kekuasaan tertinggi di tanah Jawa. Ki itu menggumpus palaga yang termangu-mangu itu pun dan kemudian bertanya Ki Lurah. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Apakah kau sadari kata-katamu atau kau sedang terganggu? Tanda petik. Ki Lurah Mertap Raja itu pun tertawa. Katanya aku sadar sepenuhnya Ki itu menggung. Aku tahu pasti dengan siapa aku berbicara. Dengan Ki itu menggung pus palaga, Ki Lurah Samekta dan dua anak muda dari tanah perdikan Sembojan. Di sana duduk dua ekor serigala yang dengan kasar telah menyiksa prajurit-prajuritku dan aku sendiri untuk mendapatkan pengakuanku bahwa aku adalah Ki Lurah Mertap Raja. Tanda petik. Ki Lurah itu pun kemudian tertawa berkepanjangan. Ki Lurah berkata ki itu menggung. Jika Ki Lurah berkata dengan penuh kesadaran, kenapa Ki Lurah bertingkah laku seperti itu? Tanda petik. Kenapa? Aku kenapa? Ki Lurah justru bertanya aku berkata dengan sebenarnya. Sebagai calon penguasa di tanah ini, maka aku telah memberikan janji kepada kalian dengan kesungguhan hati. Tanda petik. Ki itu menggung pus palaga menggeleng-gelengkan kepalanya. Dipandanginya metu Ki Lurah Mertap Raja dengan tajamnya. Ia memang melihat di mata itu memba. Yang kelainan pada kesadaran Ki Lurah. Biji metu yang hitam di tengah putih matanya itu seakan-akan bergerak dengan liar. Sekali-sekali memandangi Ki Tumenggung, namun kemudian berputar-putar dengan gelisah. Bibirnya nampak tersenyum-senyum tanpa arti sama sekali. Ki Lurah Samekta justru bergeser mendekat. Dengan kerut dikeningnya ia berkata Ki Lurah. Apakah Ki Lurah ingin pulang? Pulang? Pulang kemana? Metu Ki Lurah Mertap Raja bagaikan menyala. Apakah Adi tidak ingin bertemu dengan istri dan anak-anak Adi? Bertanya Ki Lurah Samekta pula. Tiba-tiba suara tertawa Ki Lurah Mertap Raja itu meledak. Katanya buat apa aku kembali kepada istriku? Perempuan yang banyak tingkah. Hi, apakah kau tidak tahu bahwa istriku selalu berhubungan dengan Ki Tumenggung Resaniti? Hi, kau tentu tahu kalau Tumenggung Resaniti itu istrinya banyak. Selirnya banyak dan ia masih saja mengejar istri orang. Tetapi aku relakan istriku. Jika aku berkuasa kelak, Resaniti akan aku gantung di alun-alun bersama perempuan-perempuannya. Termasuk istriku. Tanda petik. Lalu, bagaimana dengan anak-anakmu? Bertanya Ki Lurah Samekta. Kau kira anak-anak itu anak-anakku sendiri? Tidak. Mereka adalah anak-anak orang lain. Hi, kau kira aku dapat menamburkan benih di perut istriku? Ki Lurah itu tertawa berkelanjangan. Ki Lurah Samekta menarik nafas dalam-dalam. Ia pun melihat kelainan pada sorot metu Ki Lurah itu. Perlahan-lahan ia berkata kepada Ki Tumenggung, Ki Tumenggung. Menurut pendengaranku, Ki Lurah Mertapraja memang mempunyai seorang saudara laki-laki yang mempunyai penyakit syaraf. Jika penyakit itu penyakit keturunan, maka dalam keadaan yang tersudut seperti sekarang ini, kekecewaan dan kegagalan, hatinya benar-benar terguncang. Apalagi kepercayaannya yang sesat tentang pusaka-pusaka dari langit itu, akan mempercepat guncangan penalarannya. Tanda petik. Tetapi tiba-tiba saja Ki Lurah Mertapraja itu menyahut apa yang kau katakan itu? Tanda petik. Kau. Keadaanmu jawab Ki Lurah Samekta Ki Tumenggung sedang menilai, apakah Kai Ipantas menjadi penguasa tertinggi dari tanah ini? Tanda petik. Ki Tumenggung puspalaga maksudmu. Ia tidak berhak menilai aku, karena akulah yang justru berhak menilainya. Tanda petik. Ki Lurah Samekta tidak membantah. Ia memang tidak dapat berbantah dengan seseorang yang sedang terganggu kesadarannya. Bahkan Ki Tumenggung puspalaga pun tidak membantah pula. Dibiarkannya Ki Lurah Mertapraja hanyut ke dunia mimpinya yang ceria. Kepada Risang dan Kasada Ki Tumenggung itu berkata ternyata Ki Lurah Mertapraja mempunyai persoalan dengan dirinya sendiri. Tanda petik. Ya, Ki Tumenggung jawab perisang latar belakang kehidupannya memang suram. Nampaknya, ia memang seorang prajurit yang baik. Tetapi ia mempunyai cacat yang tersembunyi. Tanda petik. Ya Sahut Kilurah Samekta ada dua kutub kehidupan terdapat di dalam dirinya. Sebagai seorang prajurit, ia adalah seorang laki-laki yang disegani. Di baraknya maupun di medan pertempuran. Tetapi di dalam keluarganya, ia adalah seorang laki-laki yang tidak lengkap. Seorang laki-laki yang tidak berdaya. Kenyataan itulah yang membuatnya tidak mampu mencari pegangan yang kuat bagi dirinya. Apalagi pada dasarnya ada darah yang keruh yang mengalir di dalam tubuhnya. Hi, apa yang kalian bicarakan? Bertanya Kilurah Mertap Raja. Pandangan matanya masih liar dan seolah-olah berputar-putar. Bukan apa-apa Kilurah jawab Kilurah Samekta kami sedang membicarakan tentang kedudukan Kilurah Telak. Tanda petik. Kalian tidak usah ikut membicarakan kedudukanku. Sesuai dengan janji dari langit, maka aku akan berada di jenjang tertinggi di tanah ini. Akulah yang akan mengatur kedudukan kalian. Berkata Kilurah itu. Ya, ya Kilurah jawab Kilurah Samekta. Sementara itu Kitu menggungpus palaga pun berkata kepada Risanger, inilah kenyataan tentang Ki. Lurah Mertap Raja. Sejak semula kami memang tidak ingin membawanya ke Madiun. Segala sesuatunya kami serahkan kepada Angger di sini. Sayang, keadaan Kilurah Mertap Raja agak lain dengan para prajurit yang lain. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat, keadaannya menjadi semakin baik. Tanda petik. Risang mengangguk-angguk. Katanya baiklah Kitu menggung. Kilurah Mertap Raja akan mendapat tempat yang khusus. Mudah-mudahan ia segera menjadi tenang dan dapat berbicara dengan penuh kesadaran. Tanda petik. Kitu menggungpus palaga mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak dapat bertanya lebih banyak lagi. Pertanyaan-pertanyaannya tentu tidak akan mendapat jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu, maka katanya baiklah Angger. Kali ini kami akan mengakhiri pertanyaan-pertanyaan kami. Seandainya Angger mengijankan kami bermalam di sini, kami akan dapat melihat perkembangan keadaan Kilurah Mertap Raja. Mudah-mudahan malam nanti kami dapat berbicara lagi dengan orang itu. Tanda petik. Tentu tidak Kitu menggung. Kami tidak berkeberatan mempersilahkan Kitu menggung untuk bermalam dan mungkin nanti malam atau besok dapat berbicara lagi dengan Kilurah. Jawab Risang. Terima kasih Angger. Ketika akan datang ke Tanah Perdikan ini, aku merasa ragu, apakah kedatanganku akan dapat diterima. Bukan malahan dimusuhi karena ada prajurit Madiun yang terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Tanah Perdikan ini. Namun ternyata bahwa aku diterima dengan baik. Bahkan kami mendapat bantuan yang cukup besar bagi kelancaran tugas kami. Berkata Kitu menggung puspalaga. Kami bersama-sama ingin mendapatkan kesimpulan yang benar tentang peristiwa yang baru saja terjadi Kitu menggung. Seandainya Kitu menggung tidak datang kemari, maka akan mungkin sekali kami mempunyai dugaan yang salah terhadap para prajurit Madiun yang terlibat. Seandainya mereka tidak mengaku sekalipun, sebenarnya lah bahwa kami akan dapat menaruh kecurigaan terhadap mereka dengan dugaan-dugaan dan barangkali kesimpulan yang salah tentang kehadapan. Tanda petik. Kitu menggung puspalaga. Perajuritnya yang berada di tangan para pengawal Tanah Perdikan Sembojan. Ternyata Kilurah Mertapraja telah terganggu kesadarannya berkata risang dengan menceritakan tingkah lakunya. Namun juga igawannya tentang paman dan guru pamannya yang telah menerima pusaka-pusaka dari langit. Apakah orang itu menyebut nama pusaka-pusaka itu? Bertanya Ibu Kasada. Ya. Mereka menyebutnya sebilah pedang bernama Kiaiwisaraditya dan perisai yang disebutnya Nyai Larsasi. Kedua pusaka itu merupakan landasan kekuatan geib yang akan dapat menjadi tumpuan kekuasaan atas tanah ini. Jawab risang. Ibu Kasada itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia kemudian bergumam seakan-akan kepada diri sendiri jadi pergulatan untuk menguasai pusaka-pusaka itu masih belum selesai sampai saat ini. Tanda petik. Maksud Ibu? Bertanya Kasada. Sejak berpuluh tahun yang lalu, orang-orang dari golongan hitam yang ingin bukan saja sekedar berjuasa dalam bayangan kekuasaan yang sah, tetapi menyingkirkan kekuasaan yang sah itu, telah mencari pegangan. Ada yang menelusuri keturunannya yang kemudian dengan bangga menceritakan bahwa ia adalah anak seorang jin yang paling berkuasa di tanah ini. Ada YAIG menganggap dirinya titisan dewa yang berkuasa di langit dan ada yang ingin bersandar pada tuah titik pusaka-pusaka seperti kedua pusaka yang disebut-sebut Kilurah Mertap Raja. Jika Kilurah Mertap Raja menyebut-nyebut pusaka yang bernama Kiai Wisaraditya dan Nyai Larsiasi, orang itu tentu mempunyai hubungan dengan perguruan yang dinamakan perguruan wukir gading. Pantas jika Kilurah Mertap Raja yang merasa dinaungi oleh pusaka-pusaka Kiai Wisaraditya dan Nyai Larsiasi dapat bekerjasama dengan padepokan waktu kuning. Tanda petik. Tetapi ternyata Kilurah Mertap Raja beserta paman dan guru pamannya itu mempunyai rencana tersendiri. Mereka berniat menyingkirkan Ki Gede Watu Kuning jika usaha mereka bersama-sama sudah berhasil. Setidak-tidaknya menjadikan tanah perdikan ini landasan kekuatan mereka menuju ke Madiun, Pajang dan Mataram. Paman dan guru paman Kilurah Mertap Raja itu merasa mampu menyingkirkan Ki Gede Watu Kuning. Itu adalah salah satu ciri perguruan wukir gading. Licik dan sama sekali tidak setia. Tidak semua gerombolan dari golongan hitam yang licik dan tidak setia. Ada di antara mereka yang mempunyai dasar kesetia kawanan yang sangat tinggi. Tetapi sebaliknya ada pula ciri sebagaimana perguruan wukir gading. Namun nampaknya padepokan Watu Kuning tidak mengetahui sifat itu. Atau bahkan padepokan Watu Kuning pun mempunyai rencana seperti itu pula. Jawab Ibu Kasada. Mereka yang mendengarkan keterangan Ibu Kasada itu mengangguk-angguk. Ibu Kasada memang mempunyai pengalaman hidup di lingkungan orang-orang berilmu hitam sehingga ia dapat mengetahui ciri-ciri dari golongan itu. Untuk beberapa saat mereka masih berbincang. Namun kemudian Ibu Kasada itu pun berkata jika demikian, berhati-hatilah. Orang-orang dari perguruan wukir gading adalah orang-orang yang keras kepala. Kilurah Mertapraja tentu termasuk orang penting dalam urutan rencana paman dan guru pamannya itu. Mungkin memang ada usaha untuk mengambil Kilurah itu dari bilik tawanannya. Tanda petik. Tetapi bukankah Kilurah Mertapraja sudah tidak berarti lagi bagi perguruan wukir gading? Kilurah Mertapraja dibutuhkan oleh paman dan guru pamannya karena Kilurah Mertapraja memiliki sepasukan prajurit yang dapat dimanfaatkan. Tanpa prajurit itu bukankah Kilurah sudah tidak berarti apa-apa lagi? Bertanya Kasada. Tetapi jika benar seperti yang dikatakan oleh Kilurah, bahwa ia adalah satu-satunya pewaris dari semua warisan paman dan guru pamannya, maka ia tentu sangat diperlukan sebagai penerus usaha-usaha yang pernah dirintisnya. Mungkin pamannya justru akan membentuk kekuatan dengan caranya sendiri. Kilurah yang sudah terbiasa memimpin sepasukan prajurit akan dapat dipergunakannya sebaik-baiknya. Jawab ibunya. Kasada mengangguk-angguk. Kepada Risang ia berkata ternyata persoalan ini masih belum selesai. Tanda petik. Tetapi agaknya dapat dibatasi justru ibu Risang lah yang menyahut kekuatan yang menjadi tumpuan Kilurah Mertapraja adalah kekuatan beberapa orang saja dari perguruan wukir gading. Tidak seluas pasukan yang dihimpun oleh padepokan waktu kuning. Tanda petik. Ibu Kasada mengangguk-angguk. Katanya ia. Agaknya memang demikian. Tetapi kita harus tetap berhati-hati menghadapi mereka yang nampaknya lebih terbatas itu. Tanda petik. Ibu Risang itu pun kemudian bertanya kepada anaknya siapakah yang kaserahi tawanan yang satu itu. Tanda petik. Para pengawal. Tetapi Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung ada di sana. Jawab Risang. Baiklah. Jika Paman Sambi Wulung ada di sana, maka setidak-tidaknya berdua akan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi sesuatu di tempat orang itu disimpan. Berkata ibunya kemudian. Demikianlah, maka meskipun tanah perdikan itu sudah nampak tenang, tetapi justru orang-orang terpenting di tanah perdikan itu menjadi sangat berhati-hati. Meskipun kekuatan yang dicemaskan tidak segarang kekuatan yang datang bersama Ki Gede Watu Kuning, tetapi jika benar Paman dan Guru Paman Kilurah Mertapraja itu berusaha untuk mengambilnya, maka tanah perdikan itu akan dapat terguncang lagi. Ketika kemudian Senja turun, maka Risang dan Kasada telah berbincang pula dengan Kitu menggumpus Palaga dan Kilurah Samekta. Mereka masih belum berniat untuk berbicara lagi dengan Kilurah Mertapraja. Mereka baru saja mendapat laporan, bahwa keadaan Kilurah masih saja tidak menentu. Bahkan baru saja Kilurah berteriak-teriak dari dalam bilik tahanannya. Seakan-akan ia sedang memberikan perintah-perintah kepada para prajuritnya. Kilurah Mertapraja itu sudah berusaha pula merusak pintu biliknya dan juga dindingnya. Tetapi karena dindingnya terbuat dari kayu, demikian pula pintunya, maka ia tidak berhasil. Apakah Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung masih ada di sana? bertanya Risang. Ya, keduanya masih berada di sana jawab pengawal yang memberikan laporan itu. Baiklah, katakan kepada Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung. Sebaiknya keduanya tetap berada di sana. Mereka justru harus berhati-hati sekali. Pesan Risang. Ketika pengawal itu meninggalkan rumah kepala tanah perdikan itu, maka untuk beberapa saat lamanya, Risang dan Kasada masih berbincang dengan kedua orang tamunya dari Madiun. Sampai saat nyanyi Wiradena mempersilahkan mereka untuk makan malam. Namun setelah makan malam, maka mereka pun duduk lagi di pendapa untuk berbincang lagi tentang berbagai macam persoalan. Tentang Kilurah Mertap Raja, tentang Mendung yang bergantung di atas Madiun, Pajang dan Mataram. Penilaian Madiun aptas kekuatan Pajang yang berada di tangan Pangeran Gagak Baning. Namun ternyata bahwa Kitu menggumpus Palaga dan Kilurah Samekta menjadi sangat berhati-hati. Keduanya menyadari bahwa mereka berada di tanah perdikan yang berkiblat kepada kekuasan Pajang dan tentu saja juga Mataram. Namun sampai sekian jauh, baik Kitu menggumpus Palaga maupun Kilurah Samekta tidak meyinggung perasaan Risang dan Kasada. Keduanya berusaha berbicara pada pokok-pokok persoalan yang wajar dan masuk akal. Namun setiap kali Kitu menggung berkata maaf nger. Mungkin aku berdiri pada satu pihak, karena aku adalah seorang prajurit Madiun. Tanda petik. Risang dan Kasada masih dapat tersenyuman, dengar pengakuan itu. Sebagaimana Risang dan Kasada sendiri kadang-kadang tidak dapat menyembunyikan sudut pandang mereka sebagai orang yang berkiblat kepada Pajang dan Mataram. Namun kedua belah pihak berusaha untuk membatasi diri, berusaha untuk mengerti tempat berpijak masing-masing. Sehingga keduanya dapat mengerti dan menghormati perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Ternyata mereka telah berbincang cukup lama. Karena itu, maka Risang pun kemudian telah me-ifl persilahkan kedua orang tamunya untuk beristirahat. Kasada pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Kawannya, seorang pemimpin kelompok dalam kesatuannya telah berbaring di pembaringan. Risang ternyata masih saja gelisah. Sepeninggal Bibi, rumah itu memang terasa sepi. Bibi sering memondar-mandir di rumah itu untuk menyediakan makan dan kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Sepeninggal Bibi, yang melakukan adalah orang lain yang tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain lagi. Karena udara terasa panas di dalam, maka Risang pun telah keluar lewat pintu butulandai kemudian melalui seketeng turun ke halaman. Gandarkah yang kemudian mendekatinya sambil bertanya kau belum juga tidur? Udara di dalam panas sekali jawab Risang sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang kau akan kemana? Bertanya Gandar. Tidak kemana-mana. Aku hanya ingin menyejukkan badan sejenak. Jawab Risang. Berdua mereka pun berjalan ke regol dan bahkan kemudian keluar gol halaman dan berjalan-jalan dalam gelapnya malam. Digardu beberapa orang peronda nampak berjaga-jaga. Tiga orang pengawal mereka jumpai berjalan menyusuri lorong-lorong padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Risang menarik nafas panjang. Ia bangga atas kesiagaan para pengawal tanah perdikan. Bersama Gandar maka keduanya berjalan semakin jauh melingkari jalan-jalan di padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Di setiap gardu mereka melihat para peronda bersiaga sepenuhnya menghadapi setiap kemungkinan. Namun Risang dan Gandar tidak menjumpai persoalan yang penting di padukuhan induk tanah perdikan itu. Adalah di luar dugaannya ketika seorang pemimpin pengawal yang bertugas di regol padukuhan induk, dengan tidak sadar bertanya apakah ada sesuatu yang penting, sehingga nyewira dana kedua-duanya berkuda meninggalkan padukuhan induk ini? Tanda petik. Risang dan Gandar memang terkejut. Dengan serta merta Risang bertanya kapan? Tanda petik. Belum lama jawab peronda itu. Risang memandang Gandar sejenak. Hampir tidak terdengar ia bergumam kemana. Tanda petik. Aku dengar tawanan yang seorang itu sangat berbahaya berkata Gandar. Mungkin ibu dan bibi itu pergi ke sana. Desis Risang biarlah aku memberitahu Kasada. Kami akan ke sana. Aku titipkan padukuhan induk ini kepadamu. Berhati-hatilah. Tanda petik. Sebenarnya Gandar juga ingin pergi. Tetapi Risang justru menitipkan padukuhan induk itu kepadanya, sehingga dengan demikian maka ia terikat untuk tetap berada di padukuhan induk itu. Ternyata Risang yang tergesa-gesa kembali ke rumahnya itu telah membangunkan Kasada. Dengan singkat ia memberitahukan laporan peronda tentang ibu mereka. Kau tunggu di sini berkata Kasada kepada kawannya. Demikianlah, sejenak kemudian maka keduanya pun telah berpacu menyusul ibu mereka. Mereka memang mengira bahwa keduanya pergi ke padukuhan tempat kilurah Mertapraja ditawan. Agaknya ibu Kasada benar-benar merasa cemas dengan tawanan yang satu itu. Jarak antara Risang dan Kasada dengan kedua ibu mereka cukup panjang. Karena itu, mereka tidak sempat menyusulnya di perjalanan. Namun keduanya hampir pasti bahwa Nyi Wiradana kedua-duanya ada di padukuhan itu. Sebenarnya lah Risang dan Kasada menemukan kedua orang perempuan itu di bandar padukuhan. Kenapa ibu pergi tanpa memberitahukan kepada kami? Bertanya Risang. Aku kira kalian berdua sudah tidur karena letih. Kami tidak mau mengganggu kalian jawab ibu Risang. Kami belum tidur jawab Risang. Kami memang berjalan-jalan di luar halaman karena udara terasa panas sekali. Tanda petik. Namun Kasada sempat menggamit Risang karena sebenarnya lah bahwa ia sudah tertidur. Tetapi Risang tidak menghiraukannya. Ia sama sekali tidak berpaling kepada Kasada. Kami sebenarnya merasa gelisah justru karena Kilurah Mertapraja berkata ibu Kasada perguruan yang pernah berbicara tentang pedang Kiai Wisara Ditia dan perisai Nyai Larsasi adalah perguruan yang sangat keras. Perguruan itu bukan perguruan yang besar. Pemimpin perguruan itu tidak pernah menerima banyak murid sekaligus. Muridnya hanya ada dua atau tiga saja. Namun yang benar-benar memiliki sifat dan kemampuan gurunya. Mungkin Paman Kilurah Mertapraja itu salah seorang murid dari perguruan itu. Karena itu aku mencemaskan Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung yang sudah menjadi semakin tua pula. Tanda petik. Risang dan Kasada hanya mengangguk-angguk saja. Bagi mereka Sambi Wulung dan Jati Wulung adalah orang-orang berilmu tinggi, meskipun masih belum setingkat dengan Ibu Risang. Namun mereka juga harus memperhitungkan lawan mereka pada saat itu. Demikianlah mereka berempat untuk beberapa lama duduk dan berbilang di ruang dalam banjar padukuhan. Namun mereka terkejut ketika terjadi keributan di halaman banjar itu. Dengan serta merta keempat orang itu pun telah keluar dari ruang dalam melintasi pendapat turun ke halaman. Mereka melihat dua orang peronda terbaring di halaman. Beberapa kawan mereka mengerumuninya dengan gelisah. Sementara itu beberapa orang pengawal menjadi sibuk pula di luar pintu regol halaman banjar itu. Apa yang terjadi? Bertanya Risang. Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berada di tempat itu pula. Kepada para pengawal Sambi Wulung berkata. Bahwa naik ke pendapat, kita akan melihat kenapa kedua pengawal itu pingsan. Tanda petik. Kedua orang pengawal itu pun kemudian telah diangkat dan dibaringkan di atas tikar pandan di pendapat. Sambi Wulung dan Jati Wulung masih berusaha untuk membantu mempercepat kedua orang itu menjadi sadar. Beberapa titik air telah membasahi bibir mereka sehingga untuk beberapa saat kemudian, keduanya mulai bergerak dan membukakan mata. Seorang di antara mereka berdua ternyata tidak menjadi separah kawannya. Perlahan-lahan anak muda itu berusaha untuk bangkit dan duduk. Sementara kawannya justru berdesah menahan sakit. Apa yang telah terjadi? Bertanya Sambi Wulung. Anak muda yang tidak begitu parah itu mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Dengan nada rendah ia berkata agak terbata-bata kami bertugas mengamati keadaan di sekitar banjar. Ketika kami berdua berada di simpang, tiga, tiba-tiba saja kami diserang oleh seseorang yang tidak kami ketahui dari mana datangnya. Aku ternyata masih sempat berteriak ketika kawanku itu tersungkur jatuh. Kemudian aku pun tidak ingat apa-apa lagi. Tanda petik. Siapakah yang menolongmu? Bertanya Jati Wulung. Aku tidak tahu jawab anak muda itu. Kamilah yang menolongnya berkata pengawal yang lain kami memang mendengar teriakannya. Aku tidak tahu apa yang dikatakannya. Tetapi nadanya telah memanggil kami untuk datang. Ketika kami berempas sampai ke simpang, tiga, kami temui kedua orang telah terbaring pingsan. Tanda petik. Apakahkah sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melawan? Bertanya Sambi Wulung. Peristiwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Aku melihat bayangan itu terbang menyambar kawanku. Sebelum aku sempat berbuat sesuatu, bayangan itu telah menyerang aku pula. Aku melihat tayunan tangannya. Aku memang mencoba untuk menangkis. Tetapi naluriku mengatakan bahwa aku tidak akan dapat melawannya sehingga aku berteriak memanggil para pengawal yang lain. Jawab anak muda itu. Sambi Wulung dan Jati Wulung mengangguk-angguk kecil. Mereka pun kemudian berpaling kepada Nyi Wiradana dan berdesis kita harus berhati-hati menghadapi keadaan seperti ini. Titik. Nyi Wiradana itu pun berdesis mereka benar-benar sudah mulai. Gelar perang yang kita pergunakan harus berubah. Tanda petik. Ya Ibu Kasada mengangguk-angguk. Sasaran mereka memang berbeda dengan sasaran orang-orang waktu kuning. Kero mereka pun berbeda. Orang-orang wukir gading tidak mempedulikan tanah perdikan ini, setidak-tidaknya untuk sementara. Mereka hanya ingin membebaskan kilurah mertap raja. Tanda petik. Dengan demikian, maka pusat perhatian kita tertuju kepada kilurah. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita tidak memperhatikan soal-soal lain di tanah perdikan ini. Desis Nyi Wiradana. Namun tiba-tiba Nyi Wiradana itu bertanya di mana kilurah itu ditempatkan. Tanda petik. Di gandok itu, Nyi jawab salah seorang pengawal. Kepada Sambi Wulung Nyi Wiradana itu berkata lihat. Apakah ia sedang tidur? Tanda petik. Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menyadari, bahwa seluruh perhatian seakan-akan ditujukan kepada kedua orang anak muda yang menemukan orang yang telah menyerang para pengawal itu di luar halaman banjar. Karena itu, maka ia pun segera pergi ke gandok. Dari depan ia masih melihat pintu dan dinding bilik yang dipergunakan untuk menahan kilurah mertap raja utuh. Tetapi Sambi Wulung ingin meyakinkan apakah bilik itu benar-benar tidak disentuh orang. Meskipun Sambi Wulung tahu bahwa di belakang gandok itu telah ditempatkan pula dua orang pengawal, tetapi keadaan yang tidak diharapkan mungkin saja terjadi sebagaimana dua orang pengawal yang pingsan itu. Jati Wulung yang melihat Sambi Wulung justru menuju ke belakang gandok melingkari sudut depan, maka ia pun segera menyusul. Ia pun tiba-tiba saja mencemaskan para pengawal yang ada di belakang gandok. Demikian Sambi Wulung berada di belakang gandok, maka ia pun terkejut. Ia melihat dua orang pengawal terbaring diam. Dengan cepat Sambi Wulung berlari mendekati dua sosok tubuh yang terbaring diam itu. Namun ia tidak sempat berbuat sesuatu. Selagi ia berjongkok memperhatikan tubuh itu, maka ia mendengar drak dinding terbuka. Sesosok bayang bagaikan terbang menyambarnya demikian cepatnya. Tangannya terayun ke arah tengkuk Sambi Wulung. Tetapi Sambi Wulung bukannya sekedar pengawal tanah perdikan Sembojan sebagaimana yang terbaring diam itu. Karena itu, maka demikian tubuh itu menyambar, maka Sambi Wulung justru menjatuhkan dirinya. Demikian bayangan itu melayang di sisinya, kakinya telah bergerak dengan cepatnya. Bayangan itu memang tidak mengira bahwa ia akan mendapat perlawanan. Karena itu, kaki Sambi Wulung telah terantuk kakinya, sehingga bayangan itu pun telah jatuh pula berguling melingkar dua kali. Namun dengan cepat orang itu meloncat bangkit kembali. Setan ke orang itu mengumpat. Namun ia lelah siap menyerang Sambi Wulung yang telah bangkit pula. Namun hampir saja Sambi Wulung lengah. Ketika dari sudut depan gandok itu muncul Jatih Wulung, maka Jatih Wulung itu pun segera berteriak hati-hati, di belakangmu. Tanda petik. Sambi Wulung dengan cepat berbaliklah tidak menghiraukan orang yang telah menyerangnya lebih dahulu. Karena kehadiran Jatih Wulung, Sambi Wulung mempercayakan orang itu kepada Jatih Wulung. Ternyata Jatih Wulung cukup tanggap. Dengan cepat ia telah menyerang orang yang gagal melumpuhkan Sambi Wulung. Orang itu mengeram. Ia menjadi marah sekali bahwa serangannya telah gagal. Bahkan ada orang lain yang telah berani menyerangnya. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri menghadapi serangan Jatih Wulung. Ia ingin menghancurkan orang yang telah berani menyerangnya itu dalam sekejap. Karena itu, demikian ia berhasil menghindari serangan Jatih Wulung. Maka dengan serta merta orang itu telah membalas menyerangnya. Dengan satu putaran, maka kakinya telah terayun mendatar mengarah ke kening Jatih Wulung. Tetapi sekali lagi orang itu terkejut. Serangannya yang keras dan tiba-tiba itu, sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Orang yang datang itu pun berhasil menghindar sebagaimana orang yang datang lebih dahulu. Demikianlah, maka pertempuran pun telah terjadi di belakang gandok itu. Kedua orang yang tidak dikenal itu menjadi semakin marah. Dua orang tanah perdikan ini agak berbeda dengan para pengawal yang lain. Keduanya mampu bertahan untuk beberapa lama. Bahkan menghindari serangan-serangannya yang datang beruntun. Namun baik Sambi Wulung maupun Jatih Wulung terkejut ketika ia mendengar orang yang bertempur melawan Sambi Wulung itu berteriak bahwa orang itu pergi. Aku akan menyelesaikan orang ini. Kenapa begitu lama? Terdengar orang dari dalam bilik itu bertanya. Ia memiliki kemampuan iblis jawab orang itu. Sambi Wulung dan Jatih Wulung melihat kemudian dinding yang telah koyak itu tersibat. Sementara itu, maka keduanya sedang bertempur dengan orang yang agaknya berilmu tinggi, sehingga baik Sambi Wulung maupun Jatih Wulung tidak dapat meninggalkan lawan-lawannya itu. Karena itu, maka Sambi Wulung pun tiba-tiba telah berteriak jangan bawa orang itu pergi. Hih, tunggu. Tanda petik. Jatih Wulung pun berteriak pula sebagaimana Sambi Wulung. Bukan sekedar mencegah agar Kilurah Mertapraja tidak dibawa pergi. Tetapi ia juga berharap agar orang-orang yang ada di pendapa banjar mendengar suaranya. Pengecut, jangan lari. Tanda petik. Suara Sambi Wulung dan Jatih Wulung memang didengar oleh orang-orang yang ada di pendapa. Dengan serta Mertapara pengawal yang ada di pendapa segera berlari-lari menuju ke belakang gandok. Ternyata hal itu diketahui juga oleh dua orang yang keluar dari bilik Kilurah Mertapraja lewat dinding yang koyak itu. Dengan geram seorang di antaranya berkata kau panggil kawan-kawanmu. Jika demikian apa boleh buat, aku terpaksa membunuh mereka. Tanda petik. Sambi Wulung memang menjadi cemas. Dengan cepat ia berteriak ketika ia mendengar derap langkah parah. Pengawal berlari hati-hati. Jangan tergesa-gesa. Tanda petik. Tetapi Sambi Wulung terlambat. Demikian dia dua orang muncul dari sudut gandok bagian depan, maka salah seorang yang keluar dari bilik lewat dinding yang koyak itu telah menyongsongnya. Dalam sekejap, dua orang pengawal terpelanting jatuh. Seorang masih sempat menyerang. Tetapi seorang yang lain sama sekali tidak sempat mengaduh. Sementara itu, seorang yang lain telah membimbing Kelurah Mertapraja melintasi halaman menuju ke kebun yang gelap. Tetapi bayangan yang lain, yang juga keluar dari dinding yang koyak itu telah memburunya ke dalam gelap. Jarak mereka memang belum terlalu jeuh, sehingga karena itu, maka orang yang melarikan Kelurah Mertapraja itu harus berhenti, melepaskan Kelurah dan siap menghadapi orang yang memburunya itu. Suasana pun menjadi kacau. Dua orang lagi pengawal yang datang telah terlempar jatuh pula. Namun yang kemudian datang, ternyata agak lain dari para pengawal yang telah terbaring diam. Empat orang pengawal telah jatuh. Namun ketika bayangan yang lain muncul, maka ketika orang yang menunggu di sudut belakang gandok itu menyerang, dengan tangkas bayangan itu menghindar. Demikian pula serangan-serangai beruntun yang datang selalu berhasil dihindarinya. Iblis kau geram orang itu. Orang itu terkejut ketika terdengar jawaban, suara seorang perempuan jangan licik begitu kisana. Tanda petik. Siapa yang licik aku berhak mempergunakan caraku untuk mengambil anakku? Jawab orang itu. Namun tiba-tiba ia bertanyahi, kau seorang perempuan? Tanda petik. Kenapa? Bertanya perempuan itu. Kaukah ibu kepala tanah perdikan ini? Tanda petik. Bukan. Aku bibinya jawab perempuan itu. Perset A.N. kau. Kau lah yang akan mati kemudian setelah para pengawal itu. Geram orang itu. Tetapi perempuan itu, ibu Kasada, sama sekali tidak menjadi gentar. Ia pun bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bahkan ia masih sempat bertanya apa. Hubunganmu dengan Kelurah Mertap Raja sehingga kau mempertaruhkan nyawamu untuk melepaskannya. Tanda petik. Apa pedulimu sahut orang itu? Aku hanya ingin tahu, karena jika tidak ada sangkut pautnya sama sekali, tidak mungkin kalian melakukannya. Apalagi dengan satu kemungkinan bahwa kau tidak akan keluar lagi dari padukuhan ini. Desis ibu Kasada. Apa pedulimu? Jika kau mau membunuh dirimu, lakukanlah. Aku akan membantumu tanpa harus kau ketahui siapa aku. Tanda petik. Baiklah. Kau akan mati tanpa nama desisuarsi. Orang itu tidak menghiraukannya lagi. Dengan serta merta ia pun meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi ibu Kasada itu telah bersiap sepenuhnya. Ketika tangan orang itu menyambarnya, maka dengan cepatnya ia meloncat menghindar. Namun ketika getar udara yang timbul karena ayunan tangan orang itu menerpa wajahnya, maka ibu Kasada itu pun segera menyadari bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Sementara itu, Risang dan Kasada telah berada di belakang gandok itu pula. Seorang pengawal yang melihat seseorang berlari ke kegelapan bersama Kilurah Mertapraja telah memburunya pula sambil berkata Kilurah telah melarikan diri. Tanda petik. Risang dan Kasada pun segera berlari pula mengikuti pengawal itu ke dalam gelap. Mereka tertegun ketika mereka melihat dua orang yang telah bertempur di dalam gelap. Sementara itu terdengar suara seorang perempuan Cari Kilurah Mertapraja yang melarikan diri. Tanda petik. Risang segera mengenali suara itu. Suara itu adalah suara ibunya. Ketika terdengar keributan, maka ibunya itu telah langsung membuka bilik Kilurah dari pintu depan dan berlari masuk. Namun agaknya Kilurah telah melarikan diri lewat dinding yang koyak, sehingga ibunya pun telah menyusul pula lewat dinding yang terbuka itu. Ketika Risang dan Kasada berlari memburu Kilurah Mertapraja bersama pengawal itu, maka terdengar suara tertawa berkelanjangan. Katanya Kilurah bukan orang kebanyakan. Mereka tidak akan terlalu mudah menangkapnya. Tanda petik. Mereka yang mengejarnya juga bukan orang kebanyakan. Apalagi sekitar banjar ini, para pengawal sudah siap berjaga-jaga. Jawab Nyi Wiradana. Tetapi orang itu masih tertawa. Katanya semakin banyak orang yang mengejarnya, korban akan menjadi semakin banyak berhamburan di jalan-jalan padukuhan ini. Tetapi itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Kalian yang membuat persoalan, jadi kalianlah yang akan menanggung akibatnya. Tetapi Nyi Wiradana pun tersenyum sambil berkata betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi ia mempunyai keterbatasan. Sementara itu jumlah para pengawal tidak terhitung lagi. Jika mereka yang ada di padukuhan ini tidak cukup banyak, maka kami dapat membunyikan isyarat memanggil para pengawal dari padukuhan yang lain, seihingga betapapun tinggi ilmu kalian, maka kalian akan kehabisan tenaga. Akhirnya kami akan dapat menangkap kalian hidup atau mati. Tanda petik. Satu mimpi buruk bagimu sahut orang itu. Nyi Wiradana tidak sempat menjawab lagi. Dengan cepatnya orang itu menyambar dengan tangannya yang garang. Jari-jarinya terbuka seperti jari-jari seekor burung elang yang lapar. Tetapi Nyi Wiradana dengan cepat mengelak pula. Namun lawannya tidak melepaskannya. Dengan garangnya ia memburu. Tangannya masih saja terbuka dengan jari-jari yang mengembang siap untuk mencengkeram kulit dagingnya yang seakan-akan hendak dikoyakan. Tetapi Nyi Wiradana cukup tangkas. Serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Bahkan Nyi Wiradana itu pun dengan cepat pula membalas menyerang. Dalam pada itu, Risang dan Kasada telah sampai ke dinding halaman di kegelapan. Mereka memang menjadi agak kebingungan. Mereka tidak segera menemukan Kimertap Raja. Orang itu tentu meloncat keluar desis Risang. Ya sahut Kasada kita lihat saja di luar dinding halaman ini. Tanda petik. Keduanya pun kemudian telah meloncati dinding. Mereka memang melihat pertempuran yang terjadi beberapa puluh langkah dari dinding halaman itu. Risang dan Kasada pun segera menduga bahwa para pengawal itu sedang berusaha menangkap keelurah Mertap Raja. Karena itu, maka mereka berdua pun segera meloncat turun keluar halaman dan berlari-lari ke arah keributan yang diterangi oleh honcor di regol halaman seseorang meskipun hanya lamat-lamat. Tetapi Risang dan Kasada terkejut ketika ia melihat para pengawal sedang bertempur melawan dua orang yang berilmu tinggi. Seorang di antara mereka adalah Kilurah Mertap Raja, sedangkan yang seorang lagi nampaknya ilmunya lebih tinggi dari Kilurah, sehingga para pengawal mengalami kesulitan. Dua orang pengawal telah terbaring klip pinggir jalan ditunggui oleh masing-masing seorang kawannya yang membantunya memperingan penderitaannya. Tangkap Kilurah berkata Risang kepada kasa DHA aku akan mencoba melawan yang seorang lagi. Tanda petik. Kita jangan kehilangan orang itu. Karena itu, biarlah kita berdua bertempur melawannya dan berusaha menangkapnya. Biarlah para pengawal berusaha menangkap Kilurah. Kecuali jika para pengawal tidak berhasil, aku akan berusaha menangkapnya bersama partner pengawal. Jawab Kasada. Ternyata Risang sependapat. Katanya baiklah. Marilah. Tanda petik. Ketika keduanya kemudian memasuki arena, maka seorang lagi dari antara para pengawal yang terlempar dari arena dan jatuh terbanting di tanah. Bahwa anak itu menepi perintah Risang. Para pengawal itu menjadi berbesar hati ketika mereka melihat Risang dan Kasada ada di antara mereka. Demikianlah, maka Risang dan Kasada pun segera mempersiapkan diri menghadapi orang yang telah berusaha melindungi Kilurah itu. Sementara Risang memberikan isyarat agar para pengawal berusaha menangkap Kilurah Mertap Raja. Meskipun kesadaran Kilurah itu terganggu, tetapi ternyata ia masih mampu bertempur dengan garangnya. Kakinya berloncaran dengan cepatnya. Tangannya terayun-ayun mengerikan. Sambil berteriak-teriak ia bertempur dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Justru karena kesadarannya tidak utuh itu, maka Kilurah menjadi seakan-akan semakin berbahaya. Segala gerak dan sikapnya benar-benar berada di luar kendali. Beberapa orang pengawal yang mengepungnya memang menjadi sangat berhati-hati. Sementara itu Risang masih sempat memperingatkan tangkap ia hidup-hidup. Tanda petik. Justru karena itulah, maka para pengawal itu bertempur semakin berhati-hati. Mereka harus menangkap Kilurah itu tanpa menyakitinya, sementara Kilurah sendiri sama sekali tidak mengendalikan diri. Demikian pula senjata yang diberikan kepadanya oleh orang-orang yang berusaha membebaskannya. Sementara itu Risang dan Kasada telah bertempur melawan orang yang berusaha melindungi Kilurah. Mertap Raja itu. Dengan kasarnya orang itu mengumpat ketika ia menyadari bahwa dua orang anak muda itu memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. Ternyata kalian mempunyai kemampuan lebih baik dari kawan-kawanmu. Apakah kau pemimpin pengawal di Tanah Perdikan ini? Bertanya orang itu. Ia jawab Risang karena itu menyerahlah. Orang itu tertawa. Katanya kau tidak mengenal aku dan kawan-kawanku yang datang untuk mengambil Kilurah Mertap Raja. Tanda petik. Ya. Kami memang belum mengenal kalian. Karena itu, katakan, siapakah kalian yang berusaha membebaskan Kilurah dan apa hubungan kalian dengan padepokan waktu kuning? Tanda petik. Kami bukan orang-orang waktu kuning. Kami tidak mempunyai hubungan apapun dengan waktu kuning. Tetapi kami mempunyai hubungan dengan Kilurah Mertap Raja. Jawab orang itu. Risang yang pernah mendengar cerita awarsi tentang perguruan wukir gading, tiba-tiba saja bertanya apakah kalian termasuk orang-orang dari perguruan wukir gading? Tanda petik. Orang itu terkejut. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya dari mana kau tahu tentang wukir gading? Tetapi wukir gading yang mana yang kalian maksud? Setahuku hanya ada satu wukir gading jawab. Risang. Ada tiga perguruan wukir gading jawab orang itu. Aku tidak peduli jawab risang dari wukir gading yang manapun, menyerahlah. Tanda petik. Tetapi orang itu tertawa semakin keras. Katanya ternyata kau tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang perintahkan pengawal-pengawal tanah perdikan itu untuk menghentikan usahanya menangkap kilurah mertap raja. Jika tidak, maka kalian semua akan mati malam ini. Tanda petik. Tetapi Risang justru berteriak cepat, tangkap kilurah yang terganggu kesadarannya itu. Ia akan dapat menjadi orang yang sangat berbahaya. Tanda petik. Setan kau geram orang itu. Katanya kemudian kalian memang harus segera mati. Tanda petik. Tetapi justru Risanglah yang menyerang lebih dahulu, disusul dengan serangan kasada yang keras. Tetapi dengan tangkasnya orang itu menghindar dengan loncatan ke samping. Namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka ia pun segera melenting menyerang kembali. Demikianlah, maka mereka pun segera bertempur dengan sengitnya. Risang dan kasada bersama-sama melawan orang yang berilmu tinggi itu. Sedangkan para pengawal juga telah bertempur dengan sengitnya melawan kilurah mertap raja yang benar-benar telah kehilangan penalarannya. Sementara itu, di halaman banjar, di belakang gandok, telah terjadi pula pertempuran yang sengit. Justru orang-orang berilmu tinggi sedang mempertaruhkan kemampuan mereka. Selain mereka ternyata masih ada lagi seorang yang bertempur di halaman banjar. Orang itu tanpa diketahui dari mana datangnya telah memotong tali kentongan. Dan bahkan dengan kapaknya ia mencoba untuk memecahkan kentongan yang memang tidak begitu besar dan terbuat dari kayu yang lunak. Beberapa orang pengawal yang masih berjaga-jaga di halaman banjar itu terkejut. Dengan serta merta Mirka pun telah mengepung orang itu. Bahkan ada di antara. Para pengawal yang telah memanggil kawan-kawannya yang ada di luar halaman. Sementara kawannya yang lain telah berada di belakang gandok melihat dengan kebingungan pertempuran yang hampir tidak mereka mengerti apa yang terjadi antara orang-orang yang berilmu tinggi. Orang yang berada di halaman dan memutus tali kentongan itu tertawa. Katanya kalian tidak dapat memberi isyarat lagi. Tanda petik. Kau kira kentongan hanya ada satu di padukuhan ini? Jawab seorang pengawal. Di setiap gardu kita mempunyai kentongan berkata pengawal yang lain. Kentongan-kentongan kecil itu suaranya tidak akan menggapai padukuhan sebelah berkata. Mereka orang itu masih sambil tertawa, sementara itu kapaknya terayun-ayun mengerikan. Beberapa orang pengawal yang mengepung orang itu memang menjadi termangu-mangu. Orang itu agaknya memiliki ilmu yang tinggi. Ia samar sekali tidak gentar melihat beberapa orang pengawal yang mengepungnya. Tetapi para pengawal tanah perdikan Sembojan yang sudah berpengalaman itu pun tidak akan melepaskan mereka. Seorang pengawal tertua di antara mereka telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk maju mendekat. Menyerahlah berkala pengawal itu. Untuk apa aku menyerah? Jika hanya untuk menyerah saja, aku tidak akan datang memutuskan tali kentongan dan memecahnya. Bukankah lebih baik bagiku untuk melarikan diri saja? Nah, sekarang aku ada di sini. Marilah, semakin banyak para pengawal yang mengepungku, maka korban pun akan semakin banyak berjatuhan. Berkata orang itu masih sambil tertawa. Orang yang tertua di antara para pengawal itu pun kemudian justru memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya untuk menyerang. Sejenak kemudian maka di halaman itu pun telah terjadi pertempuran. Ternyata orang berkapak itu memang orang berilmu tinggi. Ketika para pengawal yang mengepungnya itu menyerang bersama-sama dari beberapa arah, maka ia pun telah menerobos kepungan itu dengan memutar kapaknya. Ternyata para pengawal memang tidak mampu menihwannya. Seorang pengawal yang mencoba untuk menahan ayunan kapak itu, pedangnya justru telah terpental. Sementara sebuah tombak pendek yang terjulur ke arah dada orang itu tidak mengenai sasarannya. Bahkan dengan satu ayunan kapak yang sangat keras, landayan tombak itu telah menjadi patah. Demikian orang itu terlepas dari kepungan, maka suara tertawanya telah meledak lagi memenuhi halaman banjar. Sementara para pengawal telah memburunya dan berusaha untuk mengepungnya lagi. Ketika kemudian terjadi lagi benturan, maka orang elu dengan tangkasnya berhasil menyebak satu sisi kepungan. Sekali lagi orang itu lolos dan seorang pengawal lelah terdorong beberapa langkah surut. Dadanya nampak berdarah karena seleret luka menyelang di dadanya itu. Orang itu tertawa lagi. Katanya marilah. Satu demi satu kalian akan jatuh menjadi korban. Tanda petik. Meskipun jantung para pengawal memang agak tergetar, tetapi para pengawal itu tidak ingkar akan kewajiban mereka. Dengan dada tengah dah mereka telah bergerak. Maju. Mereka pun segera mengepung lagi orang yang tidak dikenal itu. Namun dalam pada itu, orang-orang yang ada di halaman banjar itu telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. Beberapa ekor kuda berlari kencang menuju kergol halaman banjar itu. Pertempuran di halaman itu pun terhenti. Semua orang memandang kergol halaman. Di bawah cahaya oncor di regol, mereka melihat empat orang berkuda memasuki halaman. Dua orang pengawal tanah perdikan dan dua orang lainnya adalah para perwira prajurit Madiun yang sedang bermalam di banjar. Apa yang terjadi? Bertanya Kitumenggung Puspalaga. Beberapa orang berusaha mengambil kilurah merta praja jawab pengawal tertua yang mengepung orang yang memutuskan tali kentongan. Sudah aku duga jawab Kitumenggung Puspalaga di mana Angger Risang dan Angger Kasada. Mereka tadi pergi ke belakang gandok. Jawab pengawal itu. Kitumenggung Puspalaga termangu-mangu sejenak. Ia melihat seorang pengawal yang terluka dan melihat pula lamdean tombak yang patah. Karena itu, maka ia pun segera mengetahui bahwa orang itu tentu orang yang berilmu tinggi. Tanpa gentar, dihadapinya sejumlah para pengawal yang mengepungnya. Kilurah Samekta berkata Kitumenggung Puspalaga lihat apa yang terjadi di belakang gandok. Biarlah aku setidak-tidaknya menahan orang ini agar tidak dengan semena meneh membunuh para pengawal. Siapa kau hi? Bertanya orang itu. Aku salah seorang pemimpin pengawal tanah perdikan. Jawab Kitumenggung Puspalaga yang memang tidak mengenakan pakaian keperajuritan sebagaimana kilurah Samekta. Marilah jika kau ingin membunuh diri mendahului para pengawal. Aku akan dengan senang hati memecah dahimu dengan kapaku ini. Berkata orang itu. Kitumenggung Puspalaga yang sudah turun dan kudanya melangkah perlahan-lahan mendekati orang itu. Sementara kilurah Samekta setelah menyerahkan kudanya kepada seorang pengawal dengan tergesa-gesa pergi ke belakang gandok. Kilurah memang terkejut. Ia melihat pertempuran yang sedang terjadi di belakang gandok. Justru pertempuran antara orang-orang berilmu tinggi. Kilurah Samekta memang tidak dengan serta-merta ikut campur dalam pertempuran itu. Ia berdiri di antara beberapa orang pengawal tanah perdikan yang berdiri termangu-mangu. Sementara itu, Kitumenggung Puspalaga telah berhadapan dengan orang yang bersenjata kapak itu. Sementer beberapa orang pengawal masih tetap mengepungnya dari segala arah. Ujung-ujung senjata yang teracu nampak seperti ujung daun pohon seribu tombak yang runcing berduri. Ternyata orang itu mulai menjadi bersungguh-sungguh. Ia melihat sikap Kitumenggung Puspalaga yang tenang dan mantap. Dengan demikian maka orang itu menyadari bahwa orang yang mengaku pemimpin pengawal tanah perdikan itu memiliki kelebihan dari para pengawal yang lain. Ternyata sejenak kemudian orang yang bersenjata kapak itu mulai menyerang. Sementara itu Kitumenggung Puspalaga sudah menggenggam hulu pedangnya. Pedang seorang perwira tinggi prajurit Madiun. Sejenak kemudian, maka pertempuran sengit pun terjadi. Ternyata Kitumenggung Puspalaga cukup tangkas menghadapi orang bersenjata kapak itu. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun dengan cepat menjadi semakin garang. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Orang bersenjata kapak itu memang seorang yang berilmu tinggi. Beberapa kali ia berhasil mendesak itu menggungpus Puspalaga. Namun setiap kali ujung-ujung seninjata para pengawal telah bergerak pula. Seperti gelombang air laut, maka beruntun ujung-ujung tombak itu menyerang dari segala arah. Dalam pada itu, di belakang gandok, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Orang-orang berilmu sangat tinggi telah mengerahkan kemampuan mereka. Karena itu, maka beberapa orang pengawal yang telah berada di tempat itu tidak dapat langsung melibatkan diri dalam pertempuran itu. Demikian pula Kilurah Samekta. Meskipun ia termasuk seorang prajurit pilihan, namun ia masih belum mencapai tataran ilmu dari mereka yang sedang bertempur itu. Namun dalam pada itu, Warsi, Ibu Kasada terkejut ketika lawannya tiba-tiba saja berkata Hi, siapakah sebenarnya? Tanda petik. Kenapa? Bertanya Warsi. Aku kenal dengan satu-dua unsur gerakmu ciri dari perguruan Kalamerta. Hi, apakah kau memang berasal dari perguruan Kalamerta yang menakutkan itu? Bertanya orang itu. Siapapun aku, kau tidak perlu menghiraukan. Kita berdiri berhadapan dengan kepentingan yang berlawanan pula. Hi, apakah kau kira aku tidak mengenali unsur-unsur dari perguruan Wukir Gading yang kau pergunakan itu? Jawab Warsi. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya aku memang dari perguruan Wukir Gading. Nah, kita akan melihat, apakah perguruan Kalamerta yang pernah ditakuti itu mampu mengalahkan ilmu dari perguruan Wukir Gading. Tanda petik. Baik jawab Warsi kita akan melihat, apa yang terjadi nanti. Kau atau aku. Tanda petik. Lawannya tidak menjawab lagi. Namun serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan garang. Tetapi Warsi pun bertempur semakin keras pula. Bahkan ketika ia benar-benar harus mengerahkan kemampuannya, maka unsur-unsur geraknya memang nampak menjadi semakin kasar. Namun bagi para pengawal yang melihat pertempuran itu di keremangan malam, tidak dapat membedakan antara unsur-unsur yang keras dan kasar. Pertempuran yang mereka saksikan adalah pertempuran yang sengit. Tetapi kehadiran para pengawal itu mau tidak mau telah berpengaruh pula. Ujung-ujung senjata yang mencuat dalam kegelapan dan sekali-sekali nampak berkilau memantulkan cahaya bintang di langit dan lampu oncor di kejauhan, membuat jantung lawan Warsi itu bergetar. Betapapun lemahnya para pengawal, namun jika ujung senjata itu mengurungnya, sementara seorang yang berilmu tinggi harus dihadapinya dengan penuh perhatian. Maka ia akan dapat mengalami kesulitan. Tetapi dengan tekat yang bergelora di hatinya, maka orang itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa ia akan mampu mengalahkan perempuan yang garang, yang ternyata memiliki latar belakang ilmu kalamerta itu. Apalagi setelah keduanya bertempur dengan senjata. Rantai di tangan Warsi berputaran dengan cepatnya. Suaranya berdesing menghentak-hentak di telinga. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka merambat sampai ke puncak. Sementara beberapa pengawal memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebar-debar. Di tempat lain, di kegelapan kebon di Beikang, Nyi Wiradana pun bertempur dengan sengitnya pula. Lawannya ternyata memiliki kekuatan dan kecepatan gerak yang sangat tinggi, Namun Nyi Wiradana yang memiliki ilmu janget kinatelon mampu mengimbangi kecepatan dan ketangkasan lawannya itu. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah mempergunakan senjatanya pula. Nyi Wiradana mempergunakan pedangnya, sedangkan lawannya mempergunakan bindi baja kecil tetapi agak panjang. Dengan demikian, maka Nyi Wiradana memang menghindari benturan langsung antara senjatanya yang tipis dengan bindi lawannya. Meskipun bindi itu terhitung bindi yang kecil, tetapi besi gligen itu akan dapat membahayakan pedangnya. Sementara itu lawannya yang memiliki senjata yang dianggapnya lebih kokoh, dengan garangnya telah menyerang sejadi-jadinya. Bindinya berputaran dan sekali-sekali terayun mengarah ke tubuh Nyi Wiradana. Namun Nyi Wiradana mampu bergerak lebih cepat dari ayunan bindi itu, sementara itu pedangnya pun berputar dengan cepat. Pula, bahkan sekali-sekali mampu menembus putaran bindi lawannya. Nyi Wiradana yang juga memikirkan anaknya kemudian telah mengerahkan segenap kemampuannya. Untuk berusaha mengatasi perlawanan orang bersenjata bindi itu, maka Nyi Wiradana telah mengetrapkan kemampuannya, ilmu janget kinatelon. Lawannya memang terkejut. Perempuan itu kemudian telah bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun perempuan itu masih belum membenturkan senjatanya, tetapi terasa bahwa kekuatannya seakan-akan menjadi berlipat. Karena itu, maka lawannya itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Dengan garang orang itu mengeram. Matanya bagaikan menyinarkan cahaya kemerah-merahan yang menyala di kegelapan. Beberapa pengawal memang berusaha mendekat. Tetapi seperti pertempuran yang terjadi antara warsi dan lawannya, maka para pengawal tidak dapat dengan serta-merta ikut campur. Mereka hanya dapat menyaksikan pertempuran itu dengan tegangnya. Meskipun demikian, para pengawal itu telah bersiap untuk berbuat sesuatu jika diperlukan. Dalam pada itu, beberapa orang di rumah kepala tanah Perdikan Sembojan menjadi gelisah. Berurutan beberapa orang telah meninggalkan rumah itu. Bibi Kasada yang ada di rumah itu juga menjadi gelisah. Sebenarnya ia ingin ikut bersama Ibu Kasada ke padukuhan tempat Kilurah Mertapraja ditahan. Tetapi Ibu Kasada minta agar ia tinggal saja di rumah itu. Demikian pula gandar yang ada di antara para peronda. Bahkan kemudian menyusul pula dua orang prajurit Madiun pengiring Kitu menggumpus palaga bersama Kilurah. Samekta. Mereka berbincang di gardu di depan rumah kepala tanah Perdikan Sembojan. Kepergian para pemimpin tanah Perdikan yang kemudian disusul oleh Kitu menggumpus palaga dan Kilurah Samekta yang diantar oleh dua orang pengawal tanah Perdikan Sembojan, mengisyaratkan kepada mereka bahwa memang ada sesuatu yang gawat. Karena itu, maka gandar tidak kehilangan kewaspadaan. Mungkin saja keributan itu justru timbul di padukuhan Induk. Tidak di padukuhan tempat Kilurah Mertapraja ditahan. Tetapi sampai jauh lewat tengah malam tidak terjadi sesuatu di padukuhan Induk. Namun kemudian mereka dikejutkan oleh kehadiran dua orang pengawal dari padukuhan tempat Kilurah Mertapraja itu ditahan. Kedua orang pengawal itu telah menceritakan apa yang telah terjadi di padukuhan itu. Tentang orang-orang yang datang untuk membebaskan Kilurah Mertapraja serta tentang kentongan di banjari yang tidak dapat dipergunakan lagi. Apa hanya ada satu kentongan di padukuhan itu? Bertafia Gandar. Kami hanya ingin membatasi persoalan agar tidak seluruh tanah Perdikan ini menjadi kisruh. Aku hanya ingin minta bantuan beberapa pengawal terbaik untuk ikut mengatasi persoalan. Berkata pengamal itu. Bagaimana dengan para pemimpin tanah Perdikan yang sudah datang ke sana? Bertanya Gandar pula. Nampaknya mereka memang menguasai beberapa orang berilmu tinggi yang akan membebaskan Kilurah Mertapraja. Tetapi kami masih mencemaskan jika keadaan berkembang semakin buruk. Tiba-tiba saja muncul orang-orang baru yang harus dihadapi oleh para pengawal. Gandar memang menjadi agak bingung. Ia ingin pergi ke padukuhan itu. Tetapi Risang telah menyerahkan khususnya padukuhan induk itu untuk dijaganya. Karena itu, kemudian Gandar telah mengambil keputusan untuk menunjuk 10 orang pengawal terbaik yang ada malam itu di halaman rumah kepala tanah Perdikan Sembojan. Dengan 10 ekor kuda yang dengan tergesa-gesa dipersiapkan di antara kuda-kuda yang ada, maka 10 orang pengawal terbaik itu berpacu ke padukuhan yang sedang dilanda keributan itu. 10 orang pengawal memang tidak terlalu banyak. Tetapi mereka adalah pengawal-pengawal yang telah ada, maka mereka akan dapat membantu mengatasi keributan yang terjadi di padukuhan itu. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata di luar halaman banjar telah muncul lagi seorang yang tidak diketahui dari mana datangnya. Orang itu berusaha untuk membantu melindungi Kilurah Mertapraja, sehingga dengan demikian, maka Risang dan Kasada harus membagi diri. Bersama para pengawal yang ada mereka bertempur melawan dua orang itu, sementara Kilurah Mertapraja juga masih bertempur dengan caranya melawan orang-orang yang akan menangkapnya. Di halaman Kitu Menggung Puspalaga masih bertempur pula dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Lawannya memang orang berilmu tinggi sehingga sulit bagi Kitu Menggung untuk dengan cepat menguasainya. Sementara itu Kilurah Sametta yang sempat memperhatikan pertempuran diri belakang gandok dan melihat bahwa para pemimpin Tanah Perdikan mampu mengimbangi orang-orang yang datang untuk berusaha membebaskan Kilurah Mertapraja, telah bergeser pula ke halaman. Dengan cepat ia bergerak menempatkan diri. Bersama Kitu Menggung Puspalaga dan beberapa pengawal. Sambi Wulung dan Jati Wulung masih juga bertempur dengan sengitnya. Keduanya juga harus menghadapi dua orang berilmu tinggi. Mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka agar mereka tidak dihancurkan oleh lawan-lawan mereka. Namun dalam pada itu, lawan Nyi Wiradana yang telah membawa Kilurah Mertapraja keluar dari biliknya, telah mengerahkan segenap ilmunya pula. Apalagi karena Nyi Wiradana sudah sampai ke puncak ilmunya. Jangan kina telon. Sebenarnya lah bahwa lawan Nyi Wiradana itu menjadi sangat jiran mengalami perlawanan dari seorang perempuan yang berilmu sangat tinggi. Perempuan yang mampu bergerak dengan cepat. Pedangnya berputaran dan ayunan kekuatannya sama sekali bukan kekuatan kewadagan sewajarnya. Bahkan sekali-sekali orang itu harus meloncat mengambil jarak jika pengamatannya terhadap ujung senjata lawannya itu terlambat. Namun ternyata bahwa kemampuan ilmunya masih belum dapat mengimbangi ilmu perempuan itu. Semakin lama ia justru menjadi semakin terdesak. Bahkan beberapa kali ujung pedang perempuan itu telah menyentuh tubuhnya. Ilmu apapula yang dipergunakan perempuan itu? Bertanya lawannya di dalam hatinya. Bukan saja pedang itu sendiri yang memburunya, tetapi sambaran anginnya terasa semakin lama semakin pedih di tubuhnya. Benturan-benturan yang terjadi pun telah membuat lawannya Nyi Wiradana itu semakin terdesak. Ilmu jangat kina telon memang sangat mencemaskan lawannya. Ia sama sekali tidak tahu apakah yang dipergunakan oleh perempuan itu. Tetapi rasa-rasanya ilmu itu membelitnya semakin lama semakin erat. Luka-luka kecil lelah mulai mewarnai kulitnya pula, sehingga nyeri dan pedih telah menyengatnya. Sementara itu Nyi Wiradana sendiri berusaha untuk segera menyelesaikan pertempuran itu. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan Risang dan Kasada yang telah memburu kilurah Mertapraja ke kegelapan. Bahkan kemudian mereka seakan-akan telah hilang di telan pohon-pohon perdu di gelapnya malam. Dalam pada itu, betapapun lawannya meningkatkan kemampuannya sampai ke puncak ilmunya, namun orang itu tidak mampu mengatatasi ilmu perempuan itu. Bukan hanya orang itu yang mengalami kesulitan. Lawan Warsi pun ternyata tidak mampu mengimbanginya. Ternyata bahwa ilmu perempuan yang mempunyai latar belakang perguruan Kalamerta itu tidak dapat ditundukkan oleh ilmu yang disadap dari perguruan Wukir Gading. Bahkan semakin lama orang itu menjadi semakin terdesak. Warsi yang bertempur dengan keras dan kasar benar-benar tidak terlawan oleh orang dari Wukir Gading itu. Sementara itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah berusaha untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu pula. Betapapun lawan-lawan mereka berusaha memberikan perlawanan sekuat-kuatnya, namun mereka ternyata semakin lama menjadi semakin terdesak. Dalam pada itu, orang yang bertempur melawan Nyawiradana benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk bertahan lebih lama. Serangan-serangan ilmu jangat kinatelon benar-benar menjadi semakin tidak dimengertinya. Seperti angin pusaran yang melilitnya berputaran sehingga rasa-rasanya tidak ada lagi tempat untuk menghindar. Karena itu, sebelum keadaan menjadi semakin sulit, maka tiba-tiba saja dari mulutnya telah terdengar suita nyaring. Keras sekali, seakan-akan mengguncang seisi banjar dan halamannya yang terhitung luas itu. Nyawiradana memang terkejut mendengar suitan nyaring itu. Bukan sekedar bunyi yang nyaring. Tetapi getarannya terasa menusuk ke dalam dadanya. Nyawiradana pernah mendapat serangan ilmu gelap ngampar. Tetapi jauh lebih kuat dari getar teriakan lawan Nyawiradana itu. Karena itu, setelah mengerahkan daya tahannya, maka ia pun telah siap menyerang lagi. Tetapi waktu yang sekejap itu ternyata dipergunakan sebaik-baiknya. Orang itu sama sekali tidak berusaha menyerang Nyawiradana yang sedang mengatasi sentuhan getar ilmu yang terlontar lewat suitan nyaringnya. Namun ia telah memanfaatkan waktu yang sekejap itu untuk meloncat melarikan diri. Suitan nyaring itu ternyata memang aba-aba yang diberikan untuk mengajak kawan-kawannya meninggalkan tempat itu. Beberapa orang pengawal yang melihat orang itu berusaha melarikan diri memang serentak berusaha untuk memburunya. Tetapi suitan nyaring yang baru saja terdengar, rasa-rasanya telah menghambat gerak mereka. Mereka masih harus mengatur denyut jantung mereka yang baru saja seakan-akan diguncang oleh getar suitan nyaring itu. Karena itu, maka merekap pun telah terlambat pula. Orang itu sudah berlari menjauh menusuk kegelapan dikejar oleh Nyawiradana. Tetapi kelebihan waktu yang sekejap, serta kemampuannya berlari yang bagaikan terbang itu, telah memungkinkannya untuk mencapai dinding lebih dahulu dari Nyawiradana. Dengan tangkasnya pula orang itu meloncati dinding, seolah-olah bagaikan seekor burung serikatan yang terbang hingga sekejap di atas dinding yang kemudian hilang diseberang. Nyawiradana memang juga meloncat naik ke atas bibir dinding halaman. Namun ia sudah kehilangan buruannya. Nyawiradana tidak melihat kemana orang itu melarikan diri, apalagi ketika perhatiannya tertuju pada pertempuran tidak terlalu jauh dari dinding itu. Sekali lagi banjar dan sekitarnya diguncang oleh suitan nyaring. Tetapi sumber bunyi itu ternyata telah menjadi agak jauh dari dinding halaman, sehingga Nyawiradana tidak lagi berniat untuk mencarinya. Bahkan ia berharap bahwa para pengawal tanah perdikan itu juga tidak memburunya, karena orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Sementara itu, ternyata Kilurah Mertapraja telah tertangkap kembali. Dua orang berilmu tinggi yang bertempur untuk melindungi Kilurah Mertapraja itu ternyata tidak berhasil. Selain Risang dan Kasada yang bertempur melawan mereka, para pengawal yang datang kemudian dari Padukuhan Induk telah bergabung dengan mereka pula. Seorang dari keduanya tidak lagi dapat tertolong jiwanya. Sementara yang lain memang berhasil melarikan diri. Sedangkan Kilurah Mertapraja sendiri berhasil ditangkap hidup-hidup meskipun ia telah terluka lagi, sementara lukanya yang terdahulu masih belum sembuh. Nyi Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Risang dan Kasada selamat tanpa mengalami cedera. Namun tiba-tiba Nyi Wiradana itu pun berkata Marilah, kita melihat bibimu yang bertempur bersama Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung. Tanda petik. Risang pun kemudian telah memerintahkan para pengawal untuk menguasai Kilurah dengan baik. Katanya cepat, bawa ke banjar. Jika terjadi sesuatu, beri isyarat. Jangan ragu-ragu. Tanda petik. Risang tidak menunggu jawaban. Bersama ibunya dan Kasada mereka pun telah meloncati dinding halaman itu lagi. Ketika mereka sampai di belakang gandok, mereka melihat Warsi berdiri tegak sambil memegangi ujung dan pangkal rantainya dengan kedua tangannya. Di hadapannya terkapar sesosok tubuh salah seorang dari perguruan wukir gading. Aku tidak berhasil memujuknya untuk menyerah dasis Warsi dengan kepala tunduk. Kasada mendekatinya sambil berkata ibu tidak mempunyai pilihan lain. Tanda petik. Ya sahut Risang aku kira, itu adalah penyelesayan yang terbaik. Jika ia tidak mau menyerah, maka satu-satunya kemungkinan yang akan dijalaninya adalah kematian. Tanda petik. Nyewira dan Apun kemudian mendekatinya dan membimbingnya. Marilah. Kita pergi ke Banjar. Tanda petik. Tetapi tiba-tiba saja Risang teringat kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung. Dengan ragu ia berdesis di mana paman Sambi Wulung dan Jati Wulung? Tanda petik. Ibu Kasada itulah yang menjawabnya mereka berusaha mengejar lawan masing-masing. Tetapi orauk itu berlari seperti angin, sementara aku masih harus menyelesaikan orang ini. Tanda petik. Nyewira dana mengangguk-angguk, ketika ia melihat beberapa orang pengawal termangu-mangu, maka Risang itu pun berdesis para pengawal tidak akan dapat berbuat banyak. Jika mereka berusaha mengejai, maka mereka berada dalam bahaya. Tanda petik. Ya desis nyewira dana aku juga kehilangan buruan kek mudah-mudahan para pengawal juga tidak mengejarnya. Tanda petik. Risang mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud rimnya, karena para pengawal tentu tidak akan berhasil menangkapnya. Risang pun kemudian mengajak mereka semua ke halaman. Sementara itu para pengawal pun telah mendapat perintah untuk membawa sosok tubuh yang terbaring itu. Ke halaman. Namun Risang dan Kasada terkejut ketika mereka melihat sosok tubuh yang lain terbaring pula di halaman. Di tangannya masih tergenggam kapak yang cukup besar, sementara kentongan banjar itu tergolek dan bahkan pecah tidak terlalu jauh dari sosok tubuh itu. Di tangga pendapa berdiri, Kitu menggungpus palaga, Kilurah Sametta. Sementara para pengawal yang bersenjata telanjang berdiri di depan tangga. Apa yang terjadi di sini? Bertanya Risang. Orang itu telah memutuskan tali kentongan dan berusaha merusaknya. Ia adalah salah seorang di antara mereka yang ingin mengambil Kilurah Mertap Raja. Jawab seorang pengawal. Tetapi Kitu menggung? Bertanya Kasada. Kitu menggung yang masih menggenggam senjatanya menjawab agak ragu sebenarnya aku hanya ingin melihat apa yang terjadi. Aku tahu bahwa beberapa orang telah pergi ke padukuhan ini. Karena itu, aku telah minta ijein kepada kakang gandar untuk melihat apa yang terjadi di sini diantar oleh dua orang pengawal yang ada di halaman rumah kepala tanah perdikan. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Demikian pula Risang. Mereka segera mengetahui apa yang telah terjadi. Bahkan Kitu menggung dan Kilurah telah terlibat pula dalam pertempuran di halaman. Selain Kitu menggung dan Kilurah, maka Risang pun melihat beberapa orang pengawal telah berada di halaman itu pula selain mereka yang telah membantu menangkap Kilurah Mertap Raja. Namun Risang masih belum sempat bertanya, kenapa mereka tiba-tiba saja telah berada di padukuhan itu. Demikianlah, maka para pemimpin tanah perdikan itu bersama Kitu menggung puspalaga dan Kilurah Sametha telah naik ke pendapa. Mereka menunggu laporan terakhir dari peristiwa yang menggemparkan pedukuhan itu. Beberapa saat kemudian, maka beberapa orang pengawal telah membawa Kilurah Mertap Raja yang sudah terikat tangannya di belakang tubuhnya. Namun ia masih saja berteriak-teriak dan mengumpat-umpat. Hi, orang-orang tanah perdikan Sembojan dan orang-orang Madiun. Kenapa kalian merasa iri hati jika aku pada suatu saat akan meraih kekuasaan tertinggi di bumi ini? Tanda petik. Orang-orang yang berada di pendapa hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka tidak akan dapat berbicara dengan Kilurah dalam keadaan seperti itu. Seandainya diajukan pertanyaan-pertanyaan juga kepada Kilurah, maka persoalannya tentu tidak akan dapat sambung. Karena itu, maka Kitu menggung puspalaga itu pun berkata sudahlah nger. Biarlah Kilurah Mertap Raja disimpan saja lebih dahulu. Tentu saja dengan penjagaan yang lebih ketat. Tanda petik. Aku akan membawanya ke padukuhan induk saja Kitu menggung berkata Risan G. Kemudian kita akan lebih mudah mengawasinya. Jika terulang kembali usaha untuk melepaskannya, maka kami akan dapat mencegahnya. Tanda petik. Kitu menggung puspalaga mengangguk-angguk kecil. Katanya segala sesuatunya terserah kepada anggar yang memiliki kekuasaan di tanah perdikan ini. Sambil berpaling kepada ibunya Risang bertanya liagaimana pendapat ibu. Tanda petik. Aku setuju Risang. Nampaknya persoalan Kilurah ini masih belum selesai. Jawab ibunya. Ya sahut ibu kasada aku belum melihat pedang wisara ditia dan perisai larsasi dalam pertempuran itu. Aku kira penguasa tertinggi dari perguruan Wukir Gading masih belum ikut dalam usaha pembebasan Kilurah Mertap Raja. Jika orang itu ada, maka agaknya ia akan mempergunakan pusaka-pusaka itu dalam keadaan terjepit. Orang itu tentu percaya bahwa kedua pusaka itu akan dapat melindunginya karena tuahnya. Tanda petik. Kitu menggung puspalaga mengangguk-angguk. Katanya persoalannya akan dapat berkepanjangan. Sebaiknya Kilurah segera dibawa saja ke pajang dan diserahkan kepada penguasa di pajang sekarang dengan segala keterangan tentang orang itu. Tanda petik. Ya Kitu menggung. Tetapi membawa orang itu ke pajang tentu juga harus diperhitungkan baik-baik. Jawab Risang. Agaknya orang-orang yang berkepentingan dengan Kilurah Mertap Raja selalu mengamati perkembangan keadaannya. Berkata Kasada. Orang-orang yang duduk di pendapat itu mengangguk-angguk. Sementara Kilurah Mertap Raja sendiri masih saja sibuk dengan dirinya sendiri. Bahkan kemudian ia berteriak-teriak agar tali pengikat tangannya dilepaskan. Risang lah yang kemudian berkata biarlah Kilurah untuk sementara berada di ruang dalam banjar dalam keadaan terikat. Apa boleh buat? Kita tidak dapat berbuat lain. Besok pagi-pagi kita akan membawanya ke padukuhan induk. Tanda petik. Kemudian Risang pun bangkit. Kasada pun bangkit pula untuk membantunya. Dua orang pengawal telah dipanggilnya mendekat. Kita bawa Kilurah ke ruang dalam. Berkata Risang kepada para pengawal itu. Kilurah Mertap Raja menjadi marah ketika para pengawal itu berusaha membimbingnya masuk ke ruang dalam. Dengan kakinya ia berusaha menendang para pengawal itu. Dengan sigap para pengawal itu menghindar. Bahkan seorang di antaranya dengan serta Mertap Raja telah Menarik pedangnya dan mengancam Kilurah itu di arah dadanya yang terbuka. Namun Kilurah itu sama sekali tidak menjadi takut. Bahkan sambil mengumpatia memburu ke arah ujung pedang itu. Sehingga pengawal itu justru bergeser surut. Orang-orang yang berada di pendapa serentak berdiri. Namun Risang dan Kasada dengan cepat menangkap kedua lengannya dari sebelah menyebelah. Keduanya adalah anak-anak muda yang kuat. Bagaimanapun juga Kilurah Mertap Raja meronta. Namun ia tidak dapat melawan lagi ketika kedua anak muda itu membawanya ke ruang dalam dan kemudian mengikatnya pada tiang di ruang dalam. Mudah-mudahan tiang ini tidak roboh berkata Risang. Kalau tiang itu roboh maka yang pertama kena bencana adalah Kilurah itu sendiri sahut Kasada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!